Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa menjadi lebih baik agar sejajar dengan negara-negara lain. Dan untuk pertama kalinya nantinya, pada tahun 2024 mendatang, pemilihan presiden dan wakil presiden, pilek dan pilkada akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Untuk itu tentu saja kita harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan pemilu 2024 yang lebih kompleks. Kesiapan yang dibutuhkan mulai dari penguatan regulasi, ketersediaan anggaran, penguatan basis etika penyelenggara dalam konteks profesional, dan bagaimana langkah-langkah manajemen resiko pelaksanaan. Atas dasar hal tersebut, kami dari Asosiasi Ilmu Politik Indonesia melaksanakan webinar dengan tema Roadmap Pemilu 2024, yang nanti akan dikupas tuntas dari perspektif broad meaning oleh para pakar kita atau narasumber kita di hari ini. Baik, Bapak-Ibu peserta webinar, izinkan saya menyapa dengan hormat, yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Bapak Dr. Alfitrah Salam Apu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sukma. Kemudian yang terhormat, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bapak Dr. Bahtiar. Selanjutnya, yang terhormat, Ketua Komisi 2, mohon izin berhalangan Pak Ketua, Pak Ketua Komisi 2, telah konfirmasi. Kemudian yang terhormat, Bapak Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra SIP, Assalamualaikum Bapak. Kemudian yang terhormat, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Afhan SHMH, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian yang terhormat, Bapak Ketua DKPPRI, Bapak Profesor Dr. Muhammad SIPMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siap, mohon izin Bapak. Kemudian yang terhormat, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPDRI, Ibu Dr. Badi Kenita Putri SITEPU SEMSI. Selamat sore Ibu. Kemudian yang terhormat, Direktur Eksekutif NetGrid, Bapak Dr. Ferry Kurnia Rizkyansyah. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Afyutra. Ya, selamat siang Pak. Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Ketua DKPP. Kemudian yang terhormat, Sekjen IEP, Bapak Bernat Dermaan Sutrisno. Yang terhormat, Bapak Ferry Daud Liando, selaku wasekjen IEP. Kemudian yang terhormat, para peserta webinar di seluruh Indonesia yang antusias menikuti webinar ini melalui Zoom dan live streaming Facebook IEP. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memasuki acara inti, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadiri dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dan ramah, kami menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia. Oh my God. Arendah, kami menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia, dari oh, kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia, selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu yang kami hormati sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang maksa dan untuk kelancaran acara di hari ini marilah kita panjatkan doa sejenak berdoa dimulai berdoa selesai baik Bapak Ibu yang kami hormati acara dilanjutkan dengan pengantar diskusi webinar nasional oleh Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Alfitra salam apu disilahkan ya terima kasih Ibu Sukma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati MC kita Ibu Sukma ini MC favorit IP kemudian yang saya hormati Pak Dirjen Pumpol Pak Dr. Bahtiar yang mewakili Menteri Dalam Negeri kemudian yang saya hormati Ketua Komisi 2 Bapak Dr. Ferry Dr. Doli Kurnia yang sebenarnya mereka beliau siap hadir namun beliau tadi barusan WA sedang kunker di Kota Medan kemudian yang saya hormati Ketua KPURI Bapak Ilham Saputra Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan kemudian Ketua DKPP Profesor Dr. Muhammad ini adalah bos saya di kantor kemudian yang saya hormati ya terima kasih Pak Ketua kemudian Bapak Dr. Ferry Kurnia dari NetGrid dan tentunya yang saya hormati Ibu Dr. Badikenita Putri Sitepu Ketua PPU Undang-Undang DPD RI dan tentunya yang saya hormati Sekjen IP dan juga bakal Sekjen IP Pak Bernat dan Pak Ferry Liando Bapak Ibu sekalian saya hormati Komisi 2 DPR RI sudah membentuk Panitia Bersama Panitia Bersama DPR Komisi 2 dengan Kapoksi dengan KPU dengan Bawaslu dan KPP dan sampai hari ini sudah dua kali pertemuan kesenyering saya kira kita mempresiasi kepada Komisi 2 DPR yang sudah membentuk Panitia Bersama dan ini sangat intensif sekali dalam upaya persiapan-persiapan pemilu 2024 Bapak Ibu sekalian saya hormati pemilu kita tahun 2024 saya kira kita sudah memiliki persiapan yang cukup panjang lebih kurang 30 bulan dan ini tentunya di luar aturan aturannya adalah 20 bulan sebelum sebelum hari saya kira selama 30 bulan ini saya kira cukup intent dan cukup baik untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024 ada beberapa hal yang mungkin perlu kita persiapkan dan kita matangkan pertama adalah persiapan regulasi saya kira meskipun undang-undang nomor 7 tahun 2017 tanpa perubahan saya kira masih banyak regulasi rurasi pendukung untuk persiapan dari pemilu 2024 misalnya mungkin nanti Pak Ilham Saputra bisa mengungkapkan persiapan-persiapan berkaitan dengan regulasi IT dan saya kira IRECAP saya kira sudah patut dilaksanakan pada tahun 2024 kemudian kedua adalah berkaitan dengan rekrutmen ad hoc saya kira rekrutmen ad hoc dan juga rekrutmen komisioner saya kira belum masuk dalam tahapan oleh karena itu mungkin proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang mungkin dimulai pada akhir tahun ini ini hendaknya dimasukkan dalam proses tahapan belum lagi terkaitan dengan koordinasi dengan kementerian kesehatan kementerian Dukca atau kementerian dalam negeri khususnya Dukcapil kementerian kesehatan kementerian perhubungan saya kira perlu didukung regulasi yang matang dan tentu juga juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas saya kira ini juga perlu dipersiapkan saya kira banyak hal yang dipersiapkan oleh karena itu saya atas nama Ketua Umum IEP mengucap terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Ibu Dr. Badika Nita Pak Aferi kemudian Ketua Bawaslu Ketua KPU dan juga Ketua DKPP Bapak Prof. Dr. Muhammad dan juga Pak Dirjen yang hadir pada siang hari ini dan terima kasih juga kepada pemirsa para pemerhati yang ikut hadir secara virtual saya mengucap terima kasih semoga webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik saya kira itu harapan saya semoga kita bisa dapat menikmati webinar ini dengan baik terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ketua IEP Bapak Dr. Alkitra Salam Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati demikianlah pengantar diskusi webinar pada sore hari ini selanjutnya kita melangkah pada acara webinar Nasional Roadmap Pemilu 2024 yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Ferry Daudliando Bapak Dr. Ferry Daudliando beliau selaku Wakil Sekjen IEP selain itu sebagai tim ahli Dikjen Otda Kemendagri kemudian sebagai dosen ilmu politik dan pemerintahan FISIP Unserat Menado dan beliau juga merupakan seorang penggiat pemilu pada Bapak Dr. Ferry disilahkan terima kasih Mbak Sukma luar biasa sudah memandu boleh acara ini boleh dipersiapkan dengan baik dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua Umum yang saya hormati kita semua narasumber ini sudah lengkap Pak Ketua Bawaslu Ketua KPU sudah ada dan Pak Mohamad selalu Ketua DKPP dan Pak Ferry dan Ibu Badia Kenita dari DKPP dari DPD DPD RI yang sudah bersama-sama dengan kita nah tentu tadi pengantar dari Pak Ketua Umum tadi itulah sebetulnya yang menjadi dasar kita untuk berdiskusi sudah disepakati bersama bulan Maret 2024 dan bulan November 2024 nah ini panjang sebetulnya tapi perlu tetap perlu ada persiapan karena di tahun 2024 nanti paling tidak ada tiga hal yang harus kita diskusikan berangkat dari situ pertama untuk pertama kali kita melaksanakan pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama jadi kita sudah mengkhawatirkan sudah mendiskusikan jangan sampai ada singgungan-singgungan dan nanti juga akan berdampak pada pelaksanaan kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan pilkada serentak secara nasional kalau dulu kan ada dibikin gelombang-gelombang tetapi ini sudah secara serentak secara nasional tentu memang juga perlu persiapan-persiapan juga kemudian yang ketiga tentu kita tahu bersama untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti kita tidak menggunakan undang-undang baru yang menjadi kebiasaan kita itu setiap kali melaksanakan pemilu kita memiliki undang-undang yang baru nah di tahun 2024 nanti kita masih menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu artinya apa kemungkinan besar potensi-potensi atau kejadian-kejadian yang kita alami karena memang kita terikat pada regulasi itu berpotensi masih akan terjadi di tahun 2024 di 2019 kemarin kan kita masih banyak persoalan-persoalan yang memang syukur walaupun kita tertati-tati tetapi kita boleh menyelesaikan dengan baik tetapi karena ini prosesnya sangat panjang jadi tidak ada alasan lagi kalau misalnya kita mengatakan ini persiapan tidak panjang waktu lalu kan kita lama menunggu undang-undang pemilu itu disepakati padahal sementara itu setelah undang-undang pemilu disepakati kita berbicara lagi soal rekrutmen kita bicara lagi soal verifikasi parpol dan segala macam jadi ini sebetulnya kesempatan persiapan yang panjang tetapi sebetulnya optimal atau kualitasnya pemilu itu kan tidak hanya juga ditentukan oleh waktu yang panjang persiapan yang panjang sekarang bagaimana kita membangun komitmen sebetulnya bagaimana kita menarik satu garis atau menarik sebuah jalan kemudian bagaimana kita memulai secara bersama-sama memulai secara bersama-sama kita menentukan titik secara bersama-sama paling tidak indikasi untuk ego sektoral itu tidak lagi akan terjadi kita harus maju secara bersama-sama belok ke kiri secara bersama-sama ada hal sewaktu-waktu kita harus bekerja secara apa namanya itu masing-masing menghormati kemandirian institusi tetapi ada satu sisi yang memang harus dipecahkan secara bersama-sama nah itu sebetulnya yang harus kita diskusikan ini luar biasa kita lengkap perwakilan perwakilan dari walaupun juga Pak Doli belum muncul tetapi kita juga ada Ibu Badi Kenita yang bisa membantu kita dalam rangka untuk mewakili dari legislatif jadi itu kira-kira Bapak Ibu dan saya mau menyarankan ini bagaimana baiknya kita berdiskusi apakah kita tuntaskan pada saat kita presentasi di awal atau kita memberikan pengantar saja dulu pendek-pendek dulu baru kita kembangkan mungkin setelah kita presentasi kita kesempatan ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan-masukan dari audiens baru di situ kita kuliti secara bersama-sama jadi itu karena ini kita ada sekitar tujuh orang jadi kita efektifkan waktu kita dulu untuk di pengantar awal kemudian barangkali kita akan dalami setelah ada proses tanya-jawab oke dalam konsep yang sudah ditawarkan harusnya memang kita mulai dari Pak Mendagri ya tapi saya belum tahu apakah Pak Bahatiyar sudah bergabung atau belum dan karena juga saya memahami Pak Ilham cukup sibuk ada kegiatan silakan kalau narasumber mengizinkan bolehkah saya berikan kesempatan dulu tolong host Pak Sukma Pak Ilham meminta diaktifkan audionya baik Pak Ferry sudah bisa kita mulai silakan silakan terima kasih Pak Ferry Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ketua AIP Bapak Dr. Rafi Tersalam kemudian yang terhormat Ketua Boslu Bapak Abhan Ketua DKPP Prof. Muhammad kemudian Direktur Nedgrip Pak Ferry Kurniawan Ferry Kurnia Rizky Arsyah kemudian juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada acara hari ini kebetulan saya juga anggota AIP tapi gak tahu nih sudah ada luar sana atau belum nih Pak Ketua harus dicek dulu keanggotanya nih anggota AIP ya makasih pertama-tama kalau kita bicara soal roadmap ke pemilu ke depan tentu kita harus bicara bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini karena Presiden dan pemerintah sudah memastikan bahwa tidak ada perubahan undang-undang untuk undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada maka konsekuensinya adalah kita akan melaksanakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama nah tentu ini suatu hal yang apa yang sebetulnya ya sedikit rumit lah ya sedikit rumit karena pengalaman 2019 tentu menjadi pertimbangan kita bersama kita jadi 2019 ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilu Presiden dan juga pemilu Legislatif ada beberapa dinamika-dinamika terhadap penyelenggaran pemilu dan pemilu Legislatif dan pemilu Presiden tersebut yang harus kita perhatikan ya nah nanti kita akan bahas bersama nah dalam dalam outline pembahasan ini kita akan bagi tentang pertimbangan pemungkutan suara rancangan tahapan tantangan kebutuhan reglasi dan juga kebutuhan IT yang tentu kalau kita bicara kompleksitas penyelenggaran pemilu dan bilkade pada tahun 2024 kita memerlukan IT yang baik yang mumpuni sehingga bisa membantu kita ke depan dalam menyelenggarakan pemilu dan bilkade 2024 yang pertama pertimbangan pemungkutan suara ini Bapak-Ibu sekalian saya sampaikan bahwa ini masih usulan belum ditetapkan sama sekali ini masih usulan masih dibahas jadi belum saya harus buat pernyataan terlebih dahulu bahwa ini bukanlah suatu hal yang sudah diputuskan tetapi ini dibicarakan terlebih dahulu dalam tim dan tidak ada kepastian sudah diketok atau apa tidak ada jadi mekanismenya sudah ada di masing-masing kelembagaan jadi ini belum sama sekali menjadi untuk kepada teman-teman media ini saya sampaikan sekali lagi bahwa ini belum diketok dan belum final ya ini adalah perhitungan kami perhitungan Kampil Republik Indonesia dalam menghitung bagaimana persiapan-persiapan penyelenggaran pemilu dan bilkade ke depan nah kami mengusulkan dilaksanakan pada 21 Februari tahun 2024 pertama pertimbangannya adalah memberikan waktu yang memadai antara penyelesaian segit hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan jadi syarat untuk pencalonan pemilihan atau bilkada adalah hasil pemilu tahun 2024 nah kalau kita buat pada bulan April seperti biasa kita lakukan dari tahun 2004 2009 2014 dan 2019 maka ini berimplikasi kepada kekhawatiran kita adalah adanya kekosongan untuk hasil pemilu 2024 pengalaman kita kemarin-kemarin selesai bulan April bulan Juli baru dimulai persisian hasil pemilu bahkan bulan Juli kemudian ada putusan-putusan yang meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang misalnya saja atau pemungutan suara ulang atau juga penghitungan suara ulang dan lain sebagainya nah ini tentu implikasi-implikasi ini akan berpengaruh kepada hasil pemilu akan sangat berpengaruh kepada hasil pemilu yang menurut kami itu harus menggunakan hasil pemilu tahun 2024 nah kita khawatir ketika masuk masa pencalonan pencalonan itu sekitar 3 bulan sebelum hari A ya berarti kalau November bulan Agustus sudah masuk pencalonan nah kalau kemudian pemungutan suara ulang perintah MK pada seluruh TPS maka waktu yang digunakan pengalaman kita saja kemarin sekian TPS Jambi 60 hari ya 827 di Karsel juga 60 hari yang betul-betul lama itu dan dimulai dari awal lagi adalah di Nabire 90 hari ini dalam konteks pilkada nah pilek pengalaman kami kemarin juga seperti itu dikasih waktu beberapa hari tapi kalau TPS yang di PSU ke sedikit biasanya diberi waktu yang sebentar saja untuk mempersiapkannya kemudian juga Bapak-Ibu sekalian pengalaman beban kerja berad-hoc ya pada tahapan pemilu yang berlisan dengan tahapan pemilihan nah ini load kerja dari berad-hoc kami tentu akan sangat berat kemudian akan sangat beririsan nah kemudian bagaimana rezim badan-hoc pemilu dengan badan-hoc pilkada bagaimana karena dalam undang-undang diatur pembayarannya juga berbeda ya untuk pembayaran honor kalau untuk pemilu tahun 2000 pemilu untuk dibayarkan atau dianggarkan oleh APBN sementara sementara untuk pilkada dianggarkan untuk APBD nah ini tentu penting untuk kita lihat kemudian kalau kita ke depan ke bulan Maret atau bulan April ini ada bertempatan pada kegiatan keagamaan atau bulan Ramadan di tahun 2024 kemudian juga dari kapitulasi penghitungan suara kita upayakan tidak bertempatan dengan hari keagamaan atau idul fitri nah ini tentu saja menjadi catatan kita semua kenapa kemudian kita ingin memulai pada bulan Februari nah kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 ya disampaikan bahwa di Undang-Undang 10 itu bahwa disampaikan bahwa tahun 2024 itu bulan November ya nah sehingga karena dia beririsan kita mengingat kembali menghitung kembali pada tahun 21 Februari dan kita tetapkan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 kita perlu tetapkan ya maksudnya kita rencanakan kita rancangkan 27 November tahun 2024 kemudian rancangan tahapan nah ini juga nanti bisa dilihat ya per item per itemnya karena pemilu 21 Februari 2024 ini seperti ini ya ada beberapa tahapan-tahapan yang beririsan nanti akan saya sampaikan di berikutnya nah ini tantangannya ya terdapat 12 gelombang seleksi dan pelantikan ini riset masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota salah satu tantangannya terdapat 12 gelombang seleksi dan pelantikan anggota KPU pada tahun 2023 dan 2025 padahal tahapan krusialnya itu di bulan Februari 2024 ada beberapa daerah yang memang selesai di tahun 2024 kemudian anggota Kabupaten Kota dilakukan selama 3 bulan nah ini tentu menjadi konsekuensi yang kalau kita mengacu kepada yang di garis merah ini beberapa itemnya saat nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 nomor 8 terkait dengan AMJ Provinsi AMJ 39 Kabupaten Kota yang berselesai tahun 2023 kemudian juga AMJ 1 Provinsi pada bulan September 2023 yang berlisan dengan tahapan penguktu akhir dan pemilih pencalonan anggota DPRD dan DPRD serta pencalonan persidian dan wakil persidian dan pembentukan badan ad hoc penetapan sengketa calon kampanye yang pokoknya di masa itu tahapannya sangat full kemudian AMJ 99 91 Kabupaten Kota pada bulan Oktober 2023 berlisan dengan tahapan penguktu akhir dan pemilih masa kerja badan ad hoc sekitar penetapan calon kampanye laporan dan audit dana kampanye ini juga berat jadi di merah-merah ini ini perlu pleno penetapan seperti penetapan data pemilih bagian zona kampanye penetapan pencalonan para kaputulasi yang menetapkan nasib pemilih nah kalau ini semua kemudian kita jalankan nah ini kekuatiran kita adalah bila kemudian yang muncul adalah orang baru kemudian kedua teman-teman yang baru satu periode akan punya prioritas untuk persiapkan diri pada seleksi berikutnya nah tentu ini juga apa harus kita perhatikan ya oleh karena kami mengusulkan juga sebetulnya agar untuk anggota kampanye provinsi dan anggota kampanye kompeten kota ini bisa diperpanjang masa jabatannya walaupun ini berkonsekuensi terhadap perubahan undang-undang secara terbatas atau revisi terbatas atau perpu nah ini tentu sudah kami sampaikan kepada Komisi 2 dan Kementerian Negeri nah selain itu juga ini berlirisan juga dengan tahapan kursi yang pemilu dan pemilihan juga berlirisan dengan masa orientasi tugas di kami itu di KPU ketika mereka terpilih itu kami memberikan pembekalan kita berikan orientasi agar mereka punya pemahaman yang baik terhadap bagaimana menjalankan tahapan-tahapan pemilu ini ya kemudian kita lanjutkan nah ini dengan akhir masa jabatan yang berbeda berbeda maka terdapat konsekuensi yang harus dihadapi baik oleh KPU sebagai penyenggara pemilu maupun peserta pemilu diantaranya adalah KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi yang utama KPU Provinsi Kabupaten Kota bersama dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilihan tentu ini rumit belum lagi nanti ada yang gugatan yang nomor 2 mengelola gugatan dari yang tidak lolos tidak lulus dan sebagainya dan itu bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan kemudian harus melakukan orientasi tugas kemudian anggota KPU yang mendaftar kembali akan fokus pada proses terpilih kembali seperti yang saya sampaikan tadi kemudian ada potensi terjadi kesalahan administrasi tidak tertip administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi anggota KPU berlisah dengan tahapan kursial dalam pemilu maupun dalam pemilihan tentu ini harus dipikirkan bagaimana kemudian kita harus kalau usulan kami mungkin bisa memperpanjang masa jabatan dari anggota KPU daerah ini nah ini data yang kami sampaikan data jumlah badan etok yang meninggal kemarin juga penting perlu kita perhatikan perbedaan 2020 kemarin juga ada yang meninggal 117 meninggal dan 153 sakit nah kami memberikan masukan opsi tetap kelola memberikan jaminan kesehatan honor yang layak baik hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi untuk ini bisa mengurangi beban kerja teman-teman kemudian kami juga mengusulkan tadi saya sampaikan bahwa ada badan etok ini ada beda rezim antara rezim pemilu dan pemilihan oleh karenanya mungkin nanti perlu diperkuat juga dengan regulasi agar irisan tahapan bentuk badan etok pemilihan tidak terlalu banyak maka kami merekomendasikan pengangkatan perempuan kembali etok pemilu sebagai etok pemilihan nah ini saya kira soal masa badan etok juga penting untuk kita perhatikan ini sebagai opsi saja kemudian nah bagaimana dengan pemungutan suara ulang atau putaran kedua pemilu presiden wagi presiden putaran kedua mungkin lebih tepat nah ini juga pemilu dan pemilihan dengan personil yang sama akan menjalankan dua tahapan secara paralel pada bulan Mei dan Juni tahun 2024 kemudian DPT juga pemuktan DPT akan berbarengan dengan pemuktan DPT untuk pemilihan topi pada bulan Mei sehingga bisa dilaksanakan oleh etok kemudian pemuktan suara pada bulan Juni 2024 bukan pemuktan suara mungkin ya maksudnya mungkin pada pemuktan suara putaran kedua ya sorry penilisan dengan verifikasi faktor penjalan pemilihan di tingkat desa dan kelurahan nah ini kan penting untuk kita lihat karena jika ini kemudian tidak diatur selingkian rupa tentu ini jadi persoalan ke depan sementara kita bahwa PPKPPS nya akan melakukan penguktan akhir dan tentu pemilihan dengan PPDP satu sisi lagi kita juga harus kemudian melakukan pekerjaan di dalam pemilihan presiden pada putaran kedua lanjut nah kebutuhan regulasi ada beberapa hal terkait dengan tahapan program kemudian sosialisasi pendidikan pemilihan partisipasi masyarakat ini ada target penetapannya juga kemudian pendaftaran verifikasi pertama partai politik dengan pusat MK tentu kami juga harus memperhitungkan bagaimana kita bisa harus merubah PKPU terhadap verifikasi partai politik ini kemudian untuk pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik pusat penilu ini sama terus lanjut kemudian kedua ada pembentukan tata kerja PPLN dan juga PPLN pemangkutan suara luar negeri ini juga penting untuk kita perbarui kemudian ini kita harus mengkodifikasi PKPU nomor 12 dan PKPU 2012 tahun 2013 ya ini peraturan KP ini telah kita lakukan beberapa kali perubahan sehingga perlu diperlukan kodifikasi ke dalam satu peraturan KPU untuk memudahkan penelenggara penilu dan masyarakat dalam memahami peraturan KPU secara komprehensif ini beberapa target-target untuk kebutuhan penyusunan peraturan KPU kemudian kebutuhan IT nah ini juga nanti rencana kita kebutuhan IT ini bisa kita menjadi satu sistem si Rektam si Lok si Luan si Dakam si Akba si Dapil si Pol dan si Dalih tentu manfaat dari IT ini penting menurut kami terkait dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh petugas kami nanti di bawah kemudian meningkatkan transparansi dalam setiap persetapan pemilu menghasilkan data yang muktahir dan berkualitas kemudian juga pengecekan kegandaan data peminis data calon data anggota partai dan data dukungan calon bersorangan tentu pemerintah manfaatnya selain publik juga peserta pemilu peserta biokada penyelenggara pemilu tentu ini menjadi lebih mudah untuk mengakses dan melakukan pekerjaan-pekerjaan nah ini tentu penting untuk diatur secara baik kita di support secara regulasi agar di kemudian hari tidak ada persoalan nah ini kebutuhan IT-nya si Dali sistem partai politik sampai dengan si Akbar lanjut nah tentu kita minta program kegiatan tata kelola IT dengan tambahan 5 bulan jadi mungkin mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2022 kami akan start dengan bagaimana kita memanage atau memperbaiki sistem IT kita untuk membantu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada saya kira itu sebagai pengantar Bapak-Ibu sekalian nanti diskusi ke depan mungkin akan lebih mengerucut terhadap bagaimana sebetulnya kita mengatur atau KPU merancang sederhana roadmap penyelenggaraan pemilu 2024 nanti terima kasih mohon maaf di mana kilafan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Bu Ilham ini kita lanjut dulu ya ini Pak Dolly sudah meminta waktu karena mungkin beliau ada agenda tapi beliau sudah meminta waktu untuk izin Prof Muhammad ya kita berikan kesempatan dulu ke Pak Dolly ya oke oke Halo Pak Dolly Pak Ilham nanti minta tolong ke staff ya Halo Pak Dolly izin Pak Getong Pak Dolly tadi beliau sudah keluar ruangan untuk mengikuti ini tapi sekarang whatsappnya satu centang ini tapi dia sudah siap sebelumnya tadi sudah WA saya tadi barusan mungkin bisa dilanjutkan kalau begitu ke Pak Aban dulu ya ini saya juga ketika mendengar penjelasan Pak Ilham ini jadi apa ya jadi ngeri-ngeri sedap ini ya jadi takut-takutnya itu nggak ada penyelenggara di tingkat daerah yang memendaftar jadi penyelenggara ini Pak Pak Ilham ini ya tapi cobalah itulah fungsinya kita mengadakan diskusi hari ini coba kita pikirkan jalan keluarnya ini silakan Pak Ketua Aban dulu Pak Sukma tolong tolong audionya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua salam um swastiastu namun beri salam kebajikan yang terhormat Ketua Umum IP Pak Dator Al-Fidra salam yang terhormat Ketua Komisi 2 di BRRI yang barangkali sebentar lagi bisa bergabung yang saya hormati para narasumber dan Pak Dirjen Polpum Pak Batyar Ketua KPU Mas Ilham Ketua di KPRRI Prof. Muhammad kemudian dari Negit Mas Ferry Kurnia Iskiansah kemudian juga Ibu Bedi Kenita Putri Siti Pu dan juga Pak Sekjen IP dan Mas Ferry sendiri Mas Ferry Landir selaku moderator dan seluruh peserta saya kira banyak dari penyelenggara KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kota semuanya saya hormati tentu kami menyampaikan terima kasih hari ini bisa bertemu di forum saya kira forum yang sangat mulia forum yang akan mendiskusikan terkait dengan roadmap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 saya kira ini pertama kita akan menyelenggarakan serentak pemilu dan pemilihan kita sudah pengalaman untuk pemilu serentak di Legally Press tahun 2019 tapi ini akan ditambah dengan pemilihan yaitu Pilkada Bapak yang hormati materi saya ada beberapa hal terkait soal pertama outline-nya adalah problematika pemilu tahun 2019 dan pemilihan serentak 2020 kemudian isu-isu krusial pemilu dan pemilihan serentak 2004 kemudian kesiapan kelembagaan dan SDM pengawas pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kemudian terakhir adalah rekomendasi saya coba untuk bisa menyingkat karena banyak sumber ini masuk ke gambaran umum saya kira gambaran umum yang akan kita hadapi adalah bahwa bahwa dengan ditariknya RUU pemilu revisi undang-undang pemilu dari Prolegnas 2021 kemarin maka jelas bahwa pelaksanaan pemilu pemilihan 2024 ini masih mendasak pada undang-undang yang sudah ada yaitu undang-undang 7 2017 untuk pemilu dan undang-undang Pilkada undang-undang 1 tahun 2015 beserta perubahannya undang-undang 6 2020 artinya secara dasar hukum tidak ada perubahan tidak ada perbedaan masih sama jadi kita sudah pengalaman di 2019 dan juga 2020 yang baru saja pemilihan serentak sebetulnya pemilihan serentak sudah dimulai sejak 2015 2017 dan 2018 dan 2020 kemudian yang kedua adalah tadi sampaikan Pak Ilham bahwa sesuai dengan kesepakatan sementara tapi ini belum putusan karena secara normatif bahwa tahapan itu dimulai nanti ketika KPU mengeluarkan PKPU tahapan jadi hasil dua kali konsenering sudah ada kesepakatan sementara tapi nanti di bawah ke forum lebih tinggi lagi di komisi 2 bahwa pil like pilpres di Februari kemudian untuk pilkada di November November saya kira di pilkada undang-undang 10-16 dan undang-undang sudah menyebut di November kemudian gambar yang berikutnya adalah sebanyak 271 kepala daerah hasil pemilihan 2017 dan 2018 akan berakhir masa sebatannya sebelum 2024 dan pemerintah daerah akan dipimpin oleh seorang pejabat sebanyak 271 kepala daerah 2020 masa kerjanya tidak sampai satu periode lima tahun dan akan diberi kompensi berupa kejabat dan kenaikan jadi kondisi yang umum berikutnya ini akan ada nantinya pejabat pejabat atau PLT namanya di 270 daerah yang masanya sudah selesai di tahun 2002 2003 kemudian yang berikutnya adalah situasi COVID kita belum bisa memprediksi apakah tahun 2024 itu COVID sudah selesai padahal tahapan ini juga nanti akan dimulai di 2022 kalau sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa tahapan KPU itu akan dilaksanakan 25 bulan sebelum haria pemungutan kalau pemungutan di Februari maka kira-kira tahapan itu dimulai pada Maret 2022 artinya apakah tahun 2022 ini kondisi pandemi COVID sudah turun atau belum atau semakin menaik kita bisa selesai COVID ini tetapi kemarin data per 15 Juni terdapat 1900 jantar COVID masih positif COVID bahkan sekarang ada varian baru dan sebagainya jadi asumsinya bahwa pelaksanaan tahapan pemilu pemilihan serentak 2024 ini asumsinya masih dalam kondisi COVID mudah-mudahan ini sudah rendah nanti bisa juga pulih karena ini nanti berdampak juga soal anggaran soal pandemi COVID ini karena progres HPD dan sebagainya menjadi bagian kebutuhan lanjut kemudian sebelum kita melihat pada roadmap 2024 saya kira saya ingin menyampaikan beberapa caratan problematika pelaksanaan pemilu 2019 dan pemilihan tahun 2020 yang baru saja selesai dan ini sebenarnya belum selesai juga masih ada beberapa daerah PSU yang belum dilaksanakan lanjut caratan problematika 2019 saya kira ada berapa yang mungkin tidak akan terjadi di 2024 ini adalah soal perubahan undang-undang jadi undang-undang ketika pemilu 2019 undang-undangnya betul-betul mendadak bahkan undang-undang 7 itu disahkan satu hari sebelum tahapan dimulai itu yang akan membedakan kita melaksanakan pemilu 2024 ini undang-undang sudah ada saya kira itu sisi positifnya artinya kita penyelenggari sudah siap undang-undang sudah ada sejak lama dibanding pada tahun 2019 yang undang-undang satu hari tahapan mau dimulai baru disahkan kemudian waktu itu ada beberapa perubahan kelembagaan karena undang-undang baru di bawah selu misalnya dari panwas yang menjadi permanen kemudian persoalan pemutaran data pemilih itu saya kira menjadi syaratan pemilu 2019 yang mana bahwa sampai DPT itu sudah ditetapkan tetapi ada DPT hasil perbaikan sampai tiga kali ini hasil pengawasan kami kemudian kami rekomen sebagai syaratan DPT dan saya kira persoalan DPT pemilu pemilihan masih menjadi persoalan misalnya hari ini saat ini pilkada di Nabi Re PSU amarah putusan MK PSU salah satunya karena persoalan DPT jumlah pemilih atau jumlah DPT lebih besar daripada jumlah warganya kira-kira itu itulah yang menyebabkan persoalan DPT di Nabi Re kemudian pil press pil lag dilaksan secara serentak dengan menggunakan metode pemutaran suara berupa satu suara suara sehingga timbul kemasalahan dalam pengadaan dan disipu logistik jadi kerumitan soal suara-suara ini yang menjadi catatan sehingga saat ini banyak misal-usulan disederhanakan suara-suara dan sebagainya saya kira nanti KPU akan mensimulasikan sejauh mana efektifitas suara-suara yang paling efektif seperti apa bentuknya kemudian lebih berorientasi pada pil press daripada pil lag ini terbukti dengan banyaknya suara-suara tidak sah pada pil lag dibandingkan dengan pil press kemudian keserentakan pil lag dan pil press tidak menunjukkan hasil total efek atau efek ekonjas kemudian banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses atau pelanggaran pemilu sehingga tidak efektif dan menimbulkan tidak pastian hukum ini masih saya kira problem lama di undang-undang ini dan mau tidak mau kita hadapi akan sama karena undang-undangnya sama soal banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses masih ada di bawah kemudian ada di MA kemudian ada di PT UN dan sebagainya kemudian penggunaan sistem informasi seperti SIPOL yang tidak didukung oleh kemampuan yang madri sehingga merugian parpol calon berserah milu saya kira soal penggunaan sistem informasi ini adalah sebuah kebutuhan tetapi harus diingat bahwa ini persoalan regulasi apakah undang-undang tujuh memberikan payung hukum bagi KPU untuk penggunaan SIPOL atau SILON dan sebagainya ini yang jadi problem saya kira ini sisi kelemahan ketika memang undang-undang tujuh tidak ada revisi sementara kebutuhan KPU kami bisa memahami info SIPOL SILON dan itu sebuah kebutuhan tapi sekali lagi payung hukum kalau tidak ada nanti akan jadi persoalan sehingga banyak hal kemarin ketika proses verifikasi partai politik sebelum penetapan partai sebagai peserta pemilu banyak yang mengadukan ke bawah mengenai pelanggaran administratif jadi akar masyarakat saya kira di paling hukum regulasi soal penggunaan sistem informasi ini tentu problem bagi KPU apakah nanti ini sebuah kebutuhan apakah cukup diatur dengan PKPU yang degradasinya di bawah undang-undang apakah sebuah peraturan teknis boleh bertentangan dengan undang-undang atau nanti jadi timbul tafsir dan sebagainya ini saya kira problem yang ke depan akan dihadapi adalah terkait dengan apa yang hukum regulasi mengenai sistem informasi kemudian perbedaan pandangan penyelenggaran milu terkait dengan syarat calon yang mantan terpidana kemudian dengan beban kerja yang lebih berat sehingga menyebabkan penyelenggaran milu mengalami keselalahan sakit sehingga menyebabkan kematian itulah beberapa syaratan di pemilu 2019 lanjut berikutnya beberapa catatan kami di pemilihan 2020 pemilihan dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID saya kira ini pertama kali kita mengalami itu kemudian banyak penyelenggara pemilihan dan kandidat bahkan yang terpapar COVID namun terdampak pada proses penyelenggaraan kemudian adanya perbedaan pengaturan kelembagaan undang-undang tujuh mengatur tentang penyelenggara milu dengan undang-undang list yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilihan kasus pengawas tingkat kabupaten kota dan kota dan banyak lembaga yang terlibat sama saya kira penegakan hukum yang belum terlalu maksimal adanya keunangan yang sama di KPU dalam perkara penahanan administratif bahwa tidak memiliki upaya paksa dan sebagainya saya kira ini yang akan sama dihadapi karena undang-undang yang sama tidak ada perubahan masih banyak norma hukum undang-undang pemilihan yang menimbulkan perbedaan pendapat antar penyelenggaraan hukum dengan singkatnya batas waktu penahanan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas milu adanya perbedaan pandangan antar penyelenggaraan milu terkait dengan syarat calon bagi mantan terbidana narbidana kemudian persoalan pemutaran datang milih ini dapat dilihat dari beberapa putusan MK yang merintahkan PSU akibat dari masalah di PT semaskini kasus di Bilgut Jambi kemudian di Nabire yang Nabire ini belum dilaksanakan di PSU bulan Juli berikutnya adalah isu-isu krusial permasalahan pengawasan penyelenggaraan pemilihan sentak tahun 2024 lanjut isu-isu krusial ini adalah pertama potensi masalah adalah memang kita asumsinya masih di COVID masih pandemi COVID kemudian adanya perbedaan pengaturan penganggaraan hukum yang berbeda jadi antara undang-undang pemilu dan pemilihan ini berbeda dari aspek penanganan pelanggaran misalnya bahwa laporan di undang-undang pemilihan bahwa selu hanya punya kewenangan lima hari sementara di undang-undang pemilu itu 7 pers 7 14 hari ini mungkin akan menimbulkan masyarakat bingung kenapa di sini semua lima hari kemudian di undang-undang milu 7 14 hari karena ini bersamaan waktunya bersamaan bisa juga nanti jadi persoalan kenapa di sini bisa kenapa di sini tidak bisa sebagainya karena undang-undangnya beda waktunya adalah berbeda kemudian beban kerja penyelenggaran milu tinggi penyelenggara di tingkat TPS ini dapat diambak pada menjadi penyelenggara jadi sama saya kira bahwa memang kemarin ketika mencari pengasli TPS saya kira sama juga di KPPS untuk mendapatkan penyelenggara di tingkat ad hoc tingkat TPS kemudian pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilih mengingat banyaknya surat-suara adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan berjalan antara pemilu dan pemilihan akan menyebabkan konsentrasi penyelenggara terpecah bisa terjadi pada satu sisi misalnya di tahapan pemilu tahapan-tahapan puncaknya kemudian juga menyinggarkan tahapan pemilihan karena ada irisan beberapa tahapan kemudian pemutaran yang terpilih akan menjadi titik efektif dan menambah tidak menjadi efektif dan menambah hubungan penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya karena penyelenggaraan waktu sangat berdekatan saya kira perlu dipikirkan apakah pemutaran data pemilih pemilihan ini cuma sekali saja atau dua kali saya kira perlu dipikirkan itu jadi mungkin lebih efektif kalau mutarlah ini sekali saja untuk data pemilu dan data pemilih pemilihan karena waktunya berhimpitan kalau kemudian harus dua kali juga beban kerajaan PPDP dan sejauh mana efektifitasnya nanti kemudian penyelenggaraan ad hoc pada pemilu apakah akan secara otomatis jadi penyelenggaraan pemilihan jika tidak maka membutuhkan waktu dan anggaran untuk melakukan rekumen yang berbeda jadi ad hoc ini kan dibentuk untuk kepentingan tahapan-tahapan yang membutuhkan ad hoc apakah rekumen ad hoc ini sekali saja untuk dua pekerjaan yaitu pekerjaan tahapan pemilu maupun pemilihan tentu bagi pengawas adalah untuk melakukan pengawasan di pemilu atau sama-sama juga untuk melakukan pengawasan di pemilihan saya kira akan lebih efektif manakala cukup satu saja untuk dua pekerjaan ini jadi isi efesien waktu maupun anggaran lanjut isu-isu krusial lainnya adalah pembentukan badan ad hoc tadi Pak Ilham juga sudah menyampaikan soal usia bagi jajaran pengawas yang TPS 125 tahun dan sebagainya kemudian isu berikutnya soal pemutahan datang milih pengembangan terhadap mekanisme pemutahan datang milih berlanjutan sebagai upaya dari sisi regulasi mengatasi masalah validitas datang milih pertumbuhan akses pemilih mudah-mudahan bahwa EKTP ini sudah selesai sehingga tidak ada lagi masalah ada sekitar dan sebagainya semua berbasis pada KTP elektronik kemudian pendaftaran dan verifikasi partai politik penggunaan SIPOL dalam pendaftaran calon partai politik peserta milu tapi masih perlu membuka ruang untuk pemeriksaan SIPOL secara manual jadi sekali lagi soal sistem informasi yang menjadi syaratan kami adalah soal bayu hukum undang-undang kemudian pencalaan bagi calon mantan terbidana kemudian logistik perlu adanya pemberian akses kepada bawah dalam perencanaan pengadaan dan pendisi logistik pengalaman pemilu sebagainya akses ini menjadi polemik dalam teknis logistik saya kira perlu dipertimbangkan soal sisi waktu pengadaan dan sebagainya karena membutuhkan distribusi kemudian kondisi saat ini apakah semua nanti logistik kertas dan sebagainya akan tercukupi pada saat lakunya karena kondisi pandemi COVID ini kemudian berikutnya lanjut adalah saya kira di isu krusial berikutnya pada pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara banyaknya jumlah surat suara kemudian juga faktor-faktor kelelahan pengawas penyelenggara edok KPUPS saya kira perlu terobosan kalau tadi masalahnya kembali kalau KPU misalnya mau menggunakan e-rekap menjadi bagian dari untuk menyederhanakan persoalan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi adalah perlu dipikirkan adalah sarana dan prasarna apakah semua wilayah Indonesia ini sudah bisa menggunakan sistem informasi reka pada rehat pemungutan dan rekapitulasi atau penghitungan itu saya kira itu menjadi salah satu jalan keluar agar tidak terjadi lagi misalnya soal penyelenggara yang kelelahan dan sebagainya tetapi di sisi lain harus dipersiapkan juga sisi infrastruktur seluruh Indonesia itu kemarin sekarang lebih ada 900 ribu TPS apakah semua TPS sudah siap dengan e-rekap yang kedua juga dari sisi infrastruktur juga perlu dipertimbangkan soal regulasi kembali lagi apakah e-rekap ini menjadi hasil pemilu yang sah atau menjadi alat dukung saja kalau hanya menjadi alat dukung artinya jadi dua pekerjaan sistem informasi jalan tapi manual juga terjalan ini jadi dua pekerjaan kalau di undang-undang pemilihan memang sudah ada bayang hukum bahwa pemungutan dan penyindungan bisa dilakukan secara manual maupun elektronik di undang-undang pemilihan sudah menyebut saya lebih maju tapi di undang-undang tujuh belum menyebut itu jadi masih menerapada sistem manual tapi saya kira ini sebagai terobosan sekali lagi bagaimana nanti bayang hukum yang harus dipikirkan saya kira perlu kita inventerasir persoalan-persoalan ini kemudian bagaimana pemerintah ke depan misalnya mau keluarkan perpu atau revisitor bahasa dan sebagainya saya kira itu sebagai jalan keluar kalau menghadapi berbagai hal masalah yang memang persoalannya berpijak pada soal regulasi berikutnya lanjut next isu krusial berikutnya penanganan pelanggaran soal desain sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan kalau kita melihat pada undang-undang yang ada baik undang-undang pemilihan sama undang-undang pemilu saya kira beberapa kali pemilu kita pengalaman di undang-undang lebih banyak mengatur soal sanksi bidana saya kira perlu ada pendekatan pengurangan sanksi bidana jadi jangan kriminalisasi tapi dekriminalisasi jadi kurangi sanksi-sanksi bidana hal yang cukup dengan sanksi administratif saya kira itu lebih efektif karena apa bahwa ternyata sanksi bidana ini tidak cukup efektif dan bahkan perlu butuh waktu dan sebagainya tetapi sanksi administratif malah lebih efektif sanksi administratif ini sanksi yang paling ditakuti oleh peserta adalah manakala sanksi administratif dengan sanksi yang paling tegas misalnya disqualifikasi itu lebih ditakuti lebih di oleh peserta saya kira di undang-undang ini memang kalau kita melihat undang-undang 7 dan undang-undang 10 dan 12 memang lebih banyak sanksi-sanksi bidana dibanding sanksi-sanksi administratif jadi pendekatan saya kira lebih diarahkan ke pendekatan sanksi administratif daripada pendana lanjut kemudian isu krusial kewenangan saya kira tadi sudah saya singgung soal terkait dengan beberapa aturan soal waktu dan sebagainya jadi waktu di undang-undang pemilu kita masih lebih banyak 7-14 hari di undang-undang pemilu cuma 5 hari kemudian soal hukum acara pelanggaran administratif dengan mekanisme persidangan dan perhukum berupa putusan di undang-undang pemilihan adalah klarifikasi produknya rekomendasi jadi ada perbedaan kalau di pemilu semua produk pelanggaran administrasi itu adalah putusan tetapi di pemilihan adalah rekomendasi kemudian ketika di undang-undang 10 undang-undang pemilihan yang dimaksud TSM administrasi TSM itu hanya politik uang tetapi di undang-undang pemilu undang-undang 7 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran TSM itu bisa administrasi semua tidak hanya politik uang semuanya bisa masuk itu kemudian pembentukan SK melalui peraturan bahwa SK di undang-undang pemilihan melalui peraturan bersama lanjut kemudian di undang-undang pemilihan mengenal sistem in absensia di undang-undang pemilihan tidak itu salah satu beberapa isu-isu kursal diregulasi lanjut lanjut yang isu kursal berikutnya adalah saya kira di peniadaan pilkada 2022-223 sehingga menyebabkan 271 itu dijabat oleh pejabat maka potensi isu kursal adalah soal abuse of power PLT yang dijabat oleh SN jadi netralitas SN menjadi tantangan ketika 271 dijabat oleh pelaksanaan tugas jadi potensi abuse of power dan netralitas SN saya kira menjadi catatan lanjut lanjut berikutnya adalah tahapan kursial pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini adalah tahapan-tahapan yang beririsan lanjut sepanjang bulan November 2023 sampai Januari 2024 terdapat beberapa tahapan yang beririsan antara tahapan pemilu dan tahapan pemilihan ini irisannya kemudian tahapan yang panjang total bulan yang menjadi rentang pelaksanaan pemilu pilkada menuju 2024 awal sampai itu bisa sampai 35 bulan bisa sampai 40 kalau dihitung semuanya memang kemarin KPU mengajukan 30 bulan kemudian sementara disabati 25 bulan tetapi sebetulnya realnya kalau persiapan sampai nanti bisa sampai 35 sampai 40 bulan kemudian tahapan yang padat bulan yang paling banyak terjadi tahapan pemilu yang bersamaan dengan bulan Oktober 2020 hingga Juli 2020 dimana dalam bulan-bulan tersebut dilaksanakan tahapan verifikasi partai politik penyelesaian sengketa partai politik pembentukan badan penyelenggara pemutaran daftar pemilih kemudian pengetapan daerah pemilihan pencalonan dan penyelesaian sengketa pencalonan lanjut yang berikutnya adalah saya kira soal terkait dengan masa kampanye masa kampanye kalau kita mengacu pada pelaksanaan pemilu 2019 memang cukup panjang waktu itu kalau tidak salah sekitar 200 dua hari kemudian apakah kita nanti masa kampanye ini juga akan dikurangi atau tetap sama seperti 2019 kalau dikurangi ini ada persoalan apakah dengan pengurangan masa kampanye itu bisa mengakomodir waktu logistik karena undang-undang hanya menyebut masa kampanye itu dimulai tiga hari setelah penetapan peserta pemilu jadi tiga hari setelah ditetapkan peserta pemilu itulah dimulai masa kampanye sampai berakhir tiga hari sebelum pemutaran atau masa tenang aturannya jadi mau dibuat tiga bulan atau dua bulan atau sebulan semacam itu tetapi di dalamnya bahwa di masa-masa kampanye ini KPU harus mengerjakan soal logistik dan sebagainya kalau diperpendek tentu konsekuensinya pada persoalan waktu logistik cukup atau tidak memang sementara ada yang mengusulkan kampanye lebih diperpendek waktunya apalagi di masa pandemi COVID-19 ini lanjut berikutnya ada soal kelembagaan saya kira saya kira sama dengan tadi KPU sampaikan tapi memang di bawaslu sedikit agak tidak banyak persoalan mengenai rekreumen bawaslu provinsi karena hampir bersamaan jadi untuk bawaslu kabupaten kota berakhir serentak pada Agustus 2023 untuk 515 kabupaten kota 1915 jadi serentak kabupaten kota bawaslu semua serentak jadi bisa seragam yang tidak seragam hanya di bawaslu provinsi tetapi ini bisa di kluster ada 3 kluster kluster pertama kluster yang di tahun 2022 bulan September kemudian yang kluster kedua di sekitar Maret 2023 dan kluster ketiga di bulan Juli 2023 jadi lebih bisa seragam terkait dengan proses rekreumen jajaran bawaslu provinsi maupun kabupaten kota yang terakhir berikutnya saya kira adalah soal badan penyelenggara di Aceh karena di Aceh ini punya undang-undang UPA dan yang mana ini berbeda dengan apa yang ada di undang-undang 7 soal badan kelembagaan di sana jadi contohnya panwasleh di sana untuk pemilu itu adalah hasil seleksi dari bawaslu RKI tetapi untuk kepentingan pemilihan maka di UPA menyebut DPRA bisa melakukan rekreumen kemudian bawaslu yang melantik atau menetapkan itu ada persoalan di soal kelembagaan penyelenggara di Aceh saya kira ini menjadi PR kita ke depan dan saya kira sama juga dengan KIP Aceh itu juga sama jadi untuk kepentingan pemilu itu kelembagaan dari pusat tetapi untuk pemilihan masih kewenangan di DPR Aceh terakhir caratan-caratan rekomendasi saya kira pertama untuk menata sistem pemilu membenahi kendala regulasi payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih tidak selesai dan multitafsir mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengelasan pemilu mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan penanggaran hukum pemilu guna memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu mendorong prioritas prioritasi pendekatan sanksi administratif dan pidana dalam peningkatan hukum pemilu dalam rangka memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta meningkatkan efek serah bagi para pelanggarnya Bapak yang hormati saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Abang untuk presentasi awal silakan Pak Doli halo kami berikan kesempatan Pak Doli ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saudara moderator yang saya hormati pimpinan asosiasi ilmu politik Indonesia ada Pak Alifita Salam kemudian para narasumber ada Menteri Dalam Negeri yang mewakili kemudian Ketua KPWRI Ketua Bawasul R.I. dan Ketua DKPWRI ada Ibu Badi Kenita Putri Setepu ada Pak Ferry Kunian Rizkyansa dan Pak Ferry Daud Lando saya mohon maaf masuknya terlambat dan saya izin tidak bisa lama karena saya sedang rapat kerja kungker di Sumatera Utara jadi tadi saya lari sebentar saja pertama tentu saya memberikan apresiasi kepada AIP yang melaksanakan webinar ini karena saya kira webinar ini penting untuk masa depan Indonesia khususnya masa depan pembangunan politik dan demokrasi kita seperti yang kita ketahui pemilu 2024 itu adalah pemilu yang akan menjadi pemilu bersejarah karena pertama kali Indonesia akan melaksanakan event politik yang selama ini diurai dikerjakan selama kurang lebih 10 tahun mulai dari Pirkada Serentak 2015 17 18 pemilu pertama juga Serentak Pilek dan Pilpres 2019 dan Pirkada Serentak 2020 nanti akan kita kerjakan dalam satu tahun jadi tentu kerumitan-kerumitan yang selama ini dihadapkan setiap tahun itu akan menjadi kerumitan akumulatif kompleksitas yang akumulatif di tahun 2024 oleh karena itu saya kira kita punya kepentingan untuk bagaimana supaya kita betul-betul membuat pemilu 2024 itu walaupun menjadi pemilu yang bersejarah dengan keserentakan tiga pemilu itu tetapi kita membuat pemilu itu menjadi pemilu yang semakin berkualitas tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana kita terus mendorong upaya kita untuk memaknai demokrasi secara substansial kita ingin harus menggeser secara cepat saya kira memaknai demokrasi secara prosedur semata dengan kearah yang lebih substansial jadi kita berada diantara dua kepentingan itu jadi satu sisi kita merasa tantangannya berat sekali tapi kita tidak bisa berpangku tangan karena kita punya kewajiban untuk mendorong tadi masyarakat kita semua supaya demokrasi kita ini tumbuh semakin secara substansial oleh karena itulah kami di komisi 2 kemarin sudah mengambil inisiatif bersama Kementerian Dalam Negeri KPU Bawasul DKPPRI membentuk tim kerja bersama tim kerja bersama ini diharapkan untuk bisa menyusun konsep dan desain penyelenggaran pemilu 2024 itu seperti seideal mungkin dan kita juga bisa mengurai mengurainya dari sekarang apa sih kerumitan-kerumitan dan kompleksitas itu sehingga kita bisa mengantisipasinya di dalam menyelenggarakan tahun politik 2024 itu nah setidaknya ada beberapa isu ya yang saya kira perlu diperhatikan dan sekarang tim kerja bersama itu sudah hampir rampung tinggal nanti dibawa ke dalam rapat kerja resmi di komisi 2 nah yang pertama tentu adalah bagaimana kita bisa mengatur ya tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya jadi berapa lama sih sebetulnya tahapan yang kita butuhkan di dalam menyelenggarakan baik itu pemilu dan pilpres juga pilkada ya apakah kemudian tahapan-tahapan yang selama ini kita laksanakan seperti tahun-tahun yang saya sebutkan tadi itu itu sudah cukup efektif sudah cukup efisien dan kemudian punya dampak positif terhadap pertumbuhan demokrasi kita oleh karena itulah nanti disitu dan kami sudah melakukan ada evaluasi misalnya lamanya masa kampanye ya terus kemudian apakah tahapan-tahapan mana yang masih bisa kita coba pergunakan melalui sistem teknologi informasi di pilkada serentak 2020 kemarin kita sudah mencoba ya ada uji coba bahwa di tahapan rekapitulasi itu kita menerapkan sistem digitalisasi atau elektronisasi nah tentu ini akan kita evaluasi dan mana lagi tahapan-tahapan yang mungkin kita inginkan nah intinya adalah bagaimana semua tahapan-tahapan ini akhirnya membuat pemilu ini menjadi pemilu yang betul-betul tidak merepotkan tidak merumitkan tidak menyusahkan masyarakat kita kan menginginkan dari hari ini dan ke depan pemilu ini menjadi pemilu yang semakin ramah buat pemilih buat publik bukan pemilu yang menyeramkan menakutkan merumitkan merepotkan oleh karena itu kita coba mengelaborasi masing-masing tahapan ini itu yang pertama isu yang kedua adalah tentu bagian dari tahapan itu hari-hari apa saja atau tanggal-tanggal berapa saja yang kemudian harus kita tetapkan misalnya hari pencoblosan pilkada yang di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 memang ditetapkan harus di bulan November kemudian apakah misalnya dengan penggabungan ketiga pemilu ini pemilu dan pemilihan ini masih mungkinkah kita menetapkan tanggal pemilihan untuk Pileg dan PIPES di bulan April nah ini yang sekarang kemudian terus kita kaji supaya tidak ada irisan yang terlalu dalam antara tahapan pemilu dan Pilpres dengan tahapan Pilkada karena kita juga harus punya jarak itu antara kapan kita bisa menyelesaikan Pileg dan Pilpres yang kemudian nanti itu menjadi dasar pencalonan di Pilkada itu yang kedua nah yang ketiga tentu saya kira kita juga mendorong saya mendorong agar tim kerja bersama ini membuat desain yang sesempurna mungkin yang seideal mungkin nah untuk menciptakan desain atau konsep yang seideal mungkin itu tentu kita membutuhkan dukungan dukungan regulasi baik itu mulai dari dari regulasi teknis sampai ke regulasi yang prinsip misalnya pada tingkat undang-undang jadi untuk sementara kita simpan dulu ini regulasi yang ada nanti kita buat desainnya nah kemudian kita membutuhkan regulasi seperti apa untuk membangun desain itu KPU kemarin juga misalnya sudah merekomendasikan ada rancangan ada 19 rancangan PKPU nah ini nanti akan kita kaji kemudian dari 19 rancangan PKPU itu apakah itu compatible dengan undang-undang yang ada misalnya nah ini nanti akan kita kaji jadi kita juga harus bisa memetakan regulasi-regulasi apa saja yang diperlukan untuk membuat desain seideal mungkin itu yang ketiga yang keempat adalah kita juga tentu harus berhitung dengan alokasi anggaran karena estimasi yang diusulkan oleh KPU maupun Bawaslu itu jumlahnya cukup besar KPU mengestimasi untuk pelaksanaan pilkada Pemilu dan Pileg itu kira-kira 86,9 triliunan untuk 4 tahun anggaran kemudian untuk pilkada itu diestimasi menggunakan APBD sekitar 26, sekian triliun kemudian Bawaslu juga untuk Pileg dan Pilpres ada sekitar 22 sekian triliun ditambah untuk pelaksanaan pilkada 11, sekian triliun jadi average sekitar 150, 160 triliunan nah jadi ini tentu harus kita hitung karena kan dari awal kita mau menyerentakkan baik pilkada maupun pilad dan pilbas ini kan tujuannya salah satunya adalah efisiensi nanti kita harus hitung apakah memang dengan dana yang sekian triliun 4 tahun anggaran itu itu betul-betul memenuhi reasoning kenapa kita melakukan kesantakan dan kemudian juga kita harus membreakdown dari angka yang sebesar itu kita harus tahu harus rinci itu dipergunakan untuk apa prinsipnya kita ingin menetapkan money follow the program jadi jangan dibalik kita mau lihat programnya dulu apa baru kemudian nanti konsekuensi anggaranya seperti apa nah yang kelima adalah soal nah ini dukungan serta konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak jadi saya kira hajatan besar sekali itu sekali lagi saya katakan hajatan yang sangat besar di 24 itu bukan hajatannya komisi 2 bukan hajatannya kementerian dalam negeri bukan hajatannya KPU tetapi hajatannya seluruh bangsa negara dan rakyat Indonesia oleh karena itu semua dari awal harus terlibat misalnya kalau kita menginginkan tadi soal bagaimana kita menerapkan sistem apa namanya digitalisasi atau elektronisasi di dalam setiap tahapan tentu kita harus mendapat dukungan dan koordinasi dengan kementerian kominfo dengan badan cyber dan sadi negara terus kemudian bicara tentang anggaran tentu kita harus mendapat dukungan dari BAPENAS dan kementerian keuangan kemudian kalau bicara tentang pengamanan pemilu kita harus koordinasi dengan TNI dan Polri dan kalau misalnya kita mau memadatkan waktu atau mengefisien waktu kita harus berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi karena bicara tentang penyelesaian sengketa-sengketa dan seterusnya termasuk saya kira kalangan civil society penggiat demokrasi dan kawan-kawan di IP dalam segi konteks dalam konteks misalnya konten atau konsepnya nah itulah dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali lagi saya kira IP memang harus terlibat dan juga teman-teman yang lain harus terlibat untuk mengisi supaya desain dan konsep pemilu kita yang maha kompleks maha berat menurut saya itu bisa kita selesaikan secara baik nah yang terakhir saya kira kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya dalam mendukung pelaksanaan tahun politik yang berat itu ya tentu pertama kita mencermati sumber daya manusia penyelenggara kita punya pengalaman di 2019 ya ada tujuh ratusan sekian penyelenggara yang apa namanya gugur gitu ya kita doakan sahit sebagai pejuang-pejuang demokrasi tentu kita tidak mau mengulangi itu ya tentu kita ingin nanti membangun penyelenggara yang memang tangguh ya bukan hanya paham soal kepemiluan tetapi juga mempunyai fisik dan mental yang tangguh kemudian juga kita ingin memastikan bahwa bapak-bapak atau sederhana kita di TNI Polri juga mempunyai apa namanya ya kekuatan gitu ya semangat untuk menjaga pemilu karena juga saya mendangkan informasi ternyata juga mereka di dalam pemilu 2019 ada juga yang menjadi korban yang mungkin tidak terekspos gitu ya nah juga saya kira nanti kita mengharapkan ya sumber daya sumber manusia apa pimpinan-pimpinan atau pejabat publik pejabat politik yang betul-betul bisa menjaga apalagi misalnya nanti secara 2022 dan 2023 itu ada 272 daerah yang dipimpin oleh pejabat gitu ya tentu kita berharap manusia-manusia yang atau orang-orang yang kita tempatkan di 272 ini adalah orang-orang memang bisa mensupport kegiatan pemilu ini betul-betul ke arah yang berkualitas tentu ada harus netral orang yang netral orang yang bisa menjaga kondusivitas menjaga stabilitas politik dan kemudian ekonominya juga dalam rangka mendukung aktivitas kepemilihan yang akan datang saya kira itulah beberapa catatan yang bisa saya sampaikan tentu yang lain mungkin nanti bisa menyampaikan catatan yang lain dan ini saya kira penting semua tentu saya berharap setelah ini atau IP tidak hanya hari ini saja mulai melibatkan diri tetapi nanti tentu kami di komisi dua akan terus menunggu masukkan saran dan hasil-hasil diskusi yang saya kira setelah ini akan panjang diskusi dilakukan oleh IP dan kawan-kawan penggiat demokrasi kawan-kawan masyarakat sipil dan seterusnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sekaligus saya mohon izin Pak Alfitra dan kawan-kawan saya akhiri selamat sore salam sejahtera kepada kita semua bila COVID-daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Doli kami juga memahami tugas-tugas Pak Doli dalam tanggung jawabnya tapi sebetulnya memang kami berharap Pak Doli ada di sini karena tadi juga ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa dipecahkan sepanjang undang-undang itu tidak direvisi tantangan kita ke depan karena tidak ada revisi jadi kita akan mencari jalan keluar bagaimana jalan keluarnya untuk persoalan-persoalan di 2019 itu tidak akan terjadi lagi selamat bertugas Pak Doli nanti kita akan coba mengambil waktu untuk kita follow up diskusi kita pada sore hari ini tema yang barusan disampaikan nanti kita bicarakan secara khusus soal regulasinya Mas nanti kita cari waktu lagi itu penting ya Pak Betua terima kasih ya terima kasih ya izin Bapak Ibu silakan Ibu satu-satunya yang paling cantik di forum ini sebagai darah sumber ya Ibu Dr. Badukenita Putri ya si Tepu yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah silakan waktunya Bu baik terima kasih Pak Ferry Liando Pak Doli Bang Doli jangan pergi dulu ada yang mau saya sampaikan ini mudah-mudahan masih dengar ini terkait tim kerja yang maaf-maaf nih harusnya di DPDRI Komite 1 juga menjadi bagian dari itu mohon nanti dalam tim kerjanya bisa ikutkan juga Pak Ferry dan terima kasih kepada Yapi yang sudah mengundang saya sebagai narasumber saat ini saya sebagai ketua panitia perancang undang-undang DPDRI nah karena memang undang-undang pemilu yang tadinya akan dibahas ditarik kembali dan tidak dibahas sehingga tidak masuk prolegmas prioritas maka kita saat ini akan ada di undang-undang pemilu tahun 2019 gitu nah saya mencatat beberapa hal untuk evaluasi undang-undang pemilu ini itu ada 6 klaster dan 28 isu gitu mungkin nanti bisa ditampilkan tapi saya tidak akan mengambil waktu lama karena komisi 2 juga dalam hal ini yang memberikan penjelasan dan beberapa rangkuman dari pelaksanaan atau roadmap pemilu yang akan datang namun kalau bisa kita melihat dari klasternya itu tentang itu ada yang dari 6 klaster terima kasih Tentang permasalahan penyelenggaran pemilu nah ini yang Pak Afnan Pak Bawaslu dan semua narasumber Ketua KPU Ketua Bawaslu dan juga DKPP saya tidak akan sebut lagi namanya sudah berulang-ulang ya Pak ya dan di situ Kelembagaan Bawaslu memiliki peran ganda sebagai pengawas dan adjudikator kemudian sifat permanen Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota kemudian permasalahan rekrutmen Bawaslu itu ada beberapa klaster yang dilihat kemudian permasalahan sistem pemilu dan teknis penyelenggaraan kemudian permasalahan pencalonan peserta pendaftaran pemilih dan perbaikan daftar pemilih di situ ada persyaratan peserta calon DPD nah ini yang saya akan highlight nah yang artinya akan menggunakan undang-undang pemilu 2019 kemudian kewajiban verifikasi partai politik peserta pemilu kemudian izin presiden dalam pencalonan kepala daerah sebagai calon presiden wakil presiden lalu juga ada klaster permasalahan pemungutan dan penghitungan suara kemudian di situ ada pengawasan penyelenggaran penyelenggaran sengketa proses perselesihan hasil pemilu dan klaster permasalahan tindak pidana pemilu ini Bapak dan Ibu yang kita lihat evaluasi undang-undang pemilu terhadap penyelenggaran pemilu serentak 2019 nah Bapak dan Ibu pasti sudah paham ini apa yang terjadi kita merimain kembali apa-apa yang harus kita lakukan untuk pemilu 2024 ini serentak kalau kemarin kompleksitasnya serentak dalam konteks daerah nasional dan presiden kalau ini akan serentak pilkada dan pemilu legislatif dan presiden dan hal ini akan kalau kita lanjut pemilihan kompleks ini pasti anggaran tidak sedikit seperti yang disampaikan tadi Ketua Komisi 2 anggarannya lebih dari 100 triliun kemudian tantangan ini yang kita berpikir waktu itu pandemik ini hanya akan ada satu tahun ternyata pandemik ini masih berjalan bahkan sekarang yang B16-17 dari India sudah semakin masuk per hari kemarin 9 ribu kenaikan kasus positif covid kita apa yang akan terjadi nanti mudah-mudahan kalau harapan Pak Ilham Ketua KPU kita bisa selesai di tahun 2022 insyaallah kemudian ini faktor keamanan dan potensi keterbelahan masyarakat kalau kita lihat tahapan kemarin ada usulannya itu kan persiapannya 20 bulan lalu 25 bulan KPU sendiri berharap 30 bulan ini pasti anggarannya waktunya sangat singkat 20 bulan kemudian kalau 25 bulan yang ini dipilih kemarin dengan adanya pembentukan tim kerja yang tadi saya harapkan bisa melibatkan DPDRI di sini komite 1 dalam tim kerja karena fungsi pengawasan dan tentang undang-undang ini adalah bagian juga dari kita nah memang keuntungannya waktu penyelenggaran lebih panjang 25 bulan kalau 30 terlalu panjang tapi persiapan lebih matang nah ada orang beberapa juga tadi mencemooh bukan mencemooh mengkritik ini gimana sih lagi COVID tapi sudah buat roadmap pemilu tapi kan kita harus tetap menjalankan fungsi negara ini dan segala kegiatannya oke next lanjut potensi masalah kita ini bisa kita lihat itu ada 4 potensi misalnya sebelumnya balik-balik dulu oke itu regulasi aturan kepemiluan anggaran pemilu penyelenggara dan penyelenggaraan nah keempat potensi masalah ini dapat diminimalisir atau bahkan dihindari jika diantisipasi sekarang ada pun regulasi kepemiluan itu yang sekarang itu undang-undang pemilu pilkada padahal sebenarnya kemandek undang-undang pilkada sudah kita juga usulkan gitu ya dari DBDRI lalu ada keputusan MK dan keputusan MA nah ini yang menjadi potensi masalah oke lanjut potensi ini karena ada perbedaan pengaturan teknis penyelenggaraan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada nah ini nanti disatukan walaupun beda waktunya Februari dan November nah di situ diketahui nanti misalnya sawal penyebutan DPT tetap gitu kemudian DPTB nah ini kan jangka Februari ke November ada bulan Juni Pak gitu jadi jumlah tapi KPU pasti tapi nanti update data itu juga Duk Capil sekarang sudah minute by minute ya terupdate lalu tumpuan diakturan teknis nah kalau undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang tidak masuk prolekmasi prioritas kemarin padahal tadinya sudah dan tidak akan dilakukan revisi artinya penyelenggaran pemilu dan pilkada di tahun 2024 akan menggunakan undang-undang sebelumnya 2019 karena tidak ada perubahan maka kebutuhan hukum kepemiluan harus diakomodir melalui peraturan teknis KPU yang tadi sudah disampaikan ada beberapa PKPU ataupun Bawaslu kemudian nanti pengujian aturan kepemiluan ini di tengah tahapan ini pemilu serentak ini 2019 dan sebentar waktu itu pilkada 2020 yang kemudian dilaksanakan 2021 itu sempat diwarnai dengan pengujian aturan lalu bagaimana nanti dengan 2024 misalnya verifikasi faktual partai politik dan syarat pencalonan oke lanjut hal-hal di atas akhirnya di anggaran penyelenggaran pemilu ini nah yang tadi 2014 itu 25,59 triliun naik 61% lalu potensi tambahan anggaran di tengah tahapan kemarin karena COVID lalu ini ketersediaan anggaran untuk pilkada apapun itu kita gak bisa menafiskan APBN kita juga sekarang sedang babak belur Bapak dan Ibu lanjut lanjut oke nah lalu pergantian penyelenggaran di tengah tahapan nah ini nanti berarti Bapak dan Ibu di KPKU dan Bawaslu akan menyiapkan mungkin dari tim kerja tadi kita mungkin saya menyampaikan hal ini mungkin karena kita tidak involve kemarin di dalam pembahasan di tim kerja dan ini kalau biasa kan PPK atau ini kan masa berlakunya mereka 8 bulan gitu ya kalau gak salah nah ini nanti kalau periode Februari ke November nah dimana nih apakah penambahan nah hal-hal ini mungkin yang teknis perlu dipersiapkan dan mungkin perlu terinfo kepada kita semua sehingga kami menyampaikan hal ini saya menyampaikan hal ini karena memang kita tidak terinfo gitu nah benar tadi yang disampaikan Ketua Komisi 2 harus ada diskusi lanjutan lagi di API mungkin akan melakukan diskusi the next sehingga masyarakat juga terupdate hal-hal apa yang berkembang dan apa yang diberlakukan apa yang mungkin dilakukan evaluasi oke lanjut kemudian potensi serentak dan kemudahan pemilih keserentakan pemilu sesuai dengan putusan MK nomor 55 ini harus memperhitungkan secara cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar lalu yang sederhana dan efisien kemudian yang tadi juga disampaikan partisipasi pemilih harus terakomodir jadwal dan tahapan dan ini yang tadi dimana hari-hari itu ditentukan masa persiapan pendaftaran dan pencoblosan oke lanjut satu slide lagi nah benturan benturan tahapan pilek dengan pilpres penyelenggaran pilkada di bulan november membuka ruang terjadinya benturan tahapan dengan sengketa pilpres dan pilek penyelenggaran sedang penyelenggaran sedang fokus pada tahapan perselisihan hasil tapi juga di sisi lain perlu menyelenggarakan tahapan pilkada lalu penggunaan double anggaran tahapan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara bersamaan membuka ruang terjadinya double penggunaan anggaran antara dana pemilu dan dengan dana pilkada lalu perlunya sharing anggaran pelaksanaan pilkada serentak 2024 diselenggarakan pada masa pemilu maka perlu adanya sharing anggaran untuk menekan beban pembiayaan lalu jadwal dan tahapan harus itu tadi dipersiapkan lalu kontingensi ini juga penting ini mungkin beberapa hal evaluasi kita dari DPDRI terkait dengan akan digunakannya Undang-Undang Pemilu 2019 mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan mungkin nanti akan ada masukan-masukan info juga Bapak dan Ibu sebenarnya kita sedang saya sedang memimpin rapat consenering RUU pada saat ini namun komitmen dan undangan dari IAPI saya siap dan menerima dan standby untuk ikut acara ini terima kasih salam sehat untuk kita semua terima kasih Ibu Dr. Fitepu untuk waktunya dan kita lanjut aja dulu ya Bu mudah-mudahan sampai dalam uang diskusi sebentar silahkan Prof ini Ketua DKPP Prof Muhammad ini tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu Ketua KPU ini ini ada proses seleksi di tahapan sementara berjalan yang dikhawatirkan juga Prof setelah pemilu nantikan paling juga banyak yang berproses mengadiri DKPP bayangkan banyak yang mengadiri DKPP pada saat selesai pemilu sementara itu tahapan pilkada sudah mau jalan jadi memang butuh waktu panjang juga mungkin perlu pencegahan pencegahan juga dari DKPP agar tidak banyak yang masuk ke ruangannya Prof Muhammad silahkan Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua apakah suara saya cukup jelas bener siap Prof sangat jernih sangat bersif Alhamdulillah baik Alhamdulillah wa syukri Allah 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 Hormat saya kepada Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politi Indonesia Lapor Pak Ketum saya juga anggota IP Cabang Makassar Seperti Pak Ilham mesti dicek ke anggota ini apakah masih update atau tidak kalau tidak siap menerima perintah kemudian hormat saya kepada Bapak Menteri Alam Negeri dalam hal ini diwakili Pak Dirjen Politik Pak Doktor Bakhtiar juga hormat saya kepada Ibu Doktor Badikenita Putersitepu MSI anggota DPJ RI juga sahabat penyelenggara Pak Ketua KPU Pak Ilham Saputra Sarjana Ilmu Politi Ketua Bawaslu Kiai Haji Abahan Misbah Kemudian Kang Ferry Kurnia Rizkyansa Doktor Direktur Eksekutif Neitriff Di layar saya juga melihat ada senior kita penyelenggara pemilu pada masanya Ibu Sri Nurianti Pak Hadar Gumai Banasir Manik dan sebagian besar penyelenggara pemilu yang ada di sini Maafkan saya tidak menyapa satu-satu namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya Ibu anggota DPD kita saya sangat apresiasi kehadiran Ibu dan juga menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Ibu bahwa DPD harus mengambil peran lebih lebih strategik saya terus terang bertanya-tanya Ibu dari dua kali considering yang dilakukan oleh Komisi 2 DPD tidak hadir dan belum ada inisiatif juga DPD mengundang kami penyelenggara apakah masih padat agenda atau seperti apa sebagusnya dari awal kita sudah bersama-sama dalam ilmu politik yang saya pelajari dari Mener Feriliando sesungguhnya suara rakyat murni itu kepada Ibu dan anggota DPD sebenarnya kita memilih Ibu kalau DPR itu memilih partai dan memilih orang tapi real murni suara rakyat itu kepada anggota DPD makanya sekali lagi saya sangat mengapresiasi komitmen anggota DPD untuk sama-sama mempeduli dengan problem atau tantangan roadmap kita di 2024 kami mengharap tindak lanjut daripada apa yang disampaikan oleh Ibu Doktor Badikenita Putri semoga bisa bersama-sama juga dengan DPR di awal-awal ini berapa menit ini mener lanjut Prof lanjut Prof ini waktu kita sesuai dengan yang kita rencanakan Prof jadi silahkan Prof saya mohon maaf saya mohon maaf tidak terbiasa dalam situasi unlimited begitu salah satu asas pemilu kepastian hukum bener banyak yang bertahan di room karena memang menunggu bicara Prof oh bukan begitu jauh lebih banyak yang sebenarnya punya kompeten saya izin 10 menit ya kalau Anda tidak mau membagi menetapkan waktu buat saya saya takut itu asas pemilu dilanggar kepastian hukum jadi Bapak Ibu semua yang saya cintai tadi Ibu Doktor kita sudah mengingatkan kita tentang berbagai masalah ya demikian juga narasumber yang lain tapi materi dari Ibu Doktor anggota DPD kita itu yang saya catat bisa merangku menjahit materi Pak Ilham dan Pak Abhan ya termasuk materi Pak Doli tadi makanya saya ingin masuk ke situ beberapa hal Bapak Ibu semua kita harus menatap pemilu 2024 itu dengan optimis dengan optimis tanpa mengabaikan pesimisme kalau saya mengandaikan optimisme itu adalah pesawat maka pesimisme itu adalah pelampung dimanapun juga antara pesawat dan pelampung harus terbang bersama-sama ciri manusia modern belajar dari Pak Ketum IP adalah orang yang selalu optimis itu ciri manusia modern selalu boleh ingatkan di pleno-pleno DGPP namun optimisme itu tidak boleh juga tanpa menghitung mendengarkan mencermati suara-suara pesimisme yang mengingatkan kita akan adanya potensi masalah sekali lagi kalau optimisme itu seperti pesawat yang besar maka walaupun bentuknya kecil pesimisme tetap dibutuhkan untuk mengingatkan kita akan potensi-potensi masalah seminar kita hari ini yang digagas oleh IP menurut saya mencoba merangkum dua hal itu mencoba mengawingkan antara optimisme dengan pesimisme sehingga kalau lah terjadi sesuatu yang ternyata secara nalar sehat manusia penelenggara pemilu kemudian tidak pas seperti yang perspektif ideal kita maka resikonya sedikit ciri pemimpin kata menerferi di kelas-kelas itu adalah mereka yang tidak hanya secara rutin menjalankan tugas saja saya mengajak Pak Ilham dan bala tentaranya Pak Kiai dan bala tentaranya jangan terpaku pada hal-hal yang prosedural saja jangan menjadi pejabat pejabat itu saya kira sekolahnya tidak terlalu butuh beberapa jam tapi kami meminta DKPP meminta KPU Bawaslu dari pusat sampai ke TPS menjadi pemimpin pemimpin selalu menghitung resiko menghitung potensi masalah dalam bahasa kita mitigasi atau manajemen konflik Bapak Ibu semua di menit yang ke-6 ini saya ingin sampaikan bahwa kalau mengelola pemilu yang kita katakan bertemu antara optimisme dan pesimisme yang saling berhadap-hadapan maka tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan tata kelola pemilu Alhamdulillah di Republik ini DPR dan Pemerintah bersama Pansel cukup bagus menyeleksi teman-teman seperti Pak Abhan bersama Komisioner Pak Ilham bersama Komisioner namun sayangnya dalam proses-proses menyiapkan ahli-ahli tata kelola pemilu itu belum terlalu disentuh proses-proses terkait dengan bagaimana memastikan bahwa keahlian tata kelola pemilu itu itu dikuatkan dengan keahlian tata kelola perilaku pemilu saudara-saudara data DKPP mengkonfirmasi saya sama Yang Mulia Fahal Fitra masih ada oklum penyelenggara yang berani merubah perolehan suara dari si X yang harusnya sebagai pemenang pemilu karena rekayasa rekapitulasi yang dibuat secara curang menjadi si B tapi seakan-akan itu benar satu contoh di depan mata kasus caleg Kalimantan Barat yang kemudian DKPP memutuskan seorang anggota KPU saudara Evino Bidanginting Mani tidak layak secara etik itu karena terjadi perubahan hasil pemilu dan hasil pemenang pemilu dari si X menjadi si Y dan itu secara sadar diputuskan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Provinsi Kalbar berdasarkan arahan saudari Epi sekali lagi saya tidak membahas bagaimana kasus itu tapi ini pengantar saja bahwa ada oknum-oknum penyelenggara pemilu yang berani dan nekat secara kasak mata menetapkan hasil pilkada dimana di layarnya ditonton oleh jutaan manusia ada alarm merah teman-teman KPU pasti familiar dengan alarm merah kalau di layar rekapitulasi yang menjadi tontonan seluruh masyarakat Indonesia alarm merah muncul itu berarti ada angka ada rekapitulasi ada hasil pemilu yang belum clear and clean belum clear and clean kasus di Kalbar ketua KPU Kalbar dengan percaya diri menetapkan hasil pemilu muncul alarm merah itu saya sendiri yang menanyakan di sidang DKPP waktu itu saya masih anggota DKPP saya tanya kepada ketua KPU Kalbar saudara teradu benerkah pada saat anda menetapkan proses dan hasil pemilu di Kalbar muncul alarm merah dan anda ketah diakui secara terbuka dan dipandang oleh sidang terbuka benar terjadi muncul alarm merah saudara-saudara ini masih beberapa bulan kejadian ini DKPP prihatin kalau kemampuan tata kelola pemilu kita itu tidak dikuatkan oleh basis mental basis etika basis integritas kemampuan dalam mengelola teknis pemilu dan pilkada dan kemampuan dalam mengelola teknis pengawasan itu dibutuhkan setuju karena kita punya code of conduct ada rule of game ada rule of law yang harus dipatuhi tidak kita ini kitab suci kita adalah undang-undang pemilu terkait dengan pilkada dan pemilu kita itu kitab suci tafsirnya adalah peraturan KPU dan peraturan bawas jadi Pak Giai Abhan sahabat saya saya setuju hati-hati teman-teman KPU jangan sampai memberi tafsir berbeda dengan konten kitab suci yaitu undang-undang pemilu ini problem dan saya minta Pak Abhan dan pasukannya Pak Ihan dan pasukannya jangan nunggu tahapan ini dekat habis webinar IP ini segera ketemu coba identifikasi disisir maaf dikutui mana pasal-pasal di undang-undang yang tetap akan kita gunakan yang berpotensi terjadi multi tafsir antara KPU dan bawas ayo habis webinar di close segera lakukan itu Pak Abhan itu usul saya kepada Anda dan Pak Ilham identifikasi karena undang-undang kita sudah ditetapkan tidak akan berubah ibu kita sudah akan mengawal di DPD demikian juga DPF maka saya kira Alhamdulillah waktu kita cukup ayo kita identifikasi mana dari pasal-pasal di undang-undang tujuh yang berpotensi terjadi perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu supaya itu clear sebelum kick off tahapan nah tolong dicatai Pak Ketua KPU dan Bawaslu saya minta dan berharap atas nama di KPP potensi perbedaan tafsir atas regulasi undang-undang tujuh itu selesai sebelum kick off tahapan pemilu 2024 gak ada lagi urusan KPU mengatakan A KPU Bawaslu mengatakan B atas pasal yang sama jangan kami menonton sesuatu yang harusnya selesai di dapur KPU dan Bawaslu kita justru mau mendorong supaya menu yang Anda sediapkan itu adalah menu yang lezat dan sehat untuk seluruh masyarakat pemilu Bapak Ibu semua yang saya hormati kita tahu kita belajar dari Bapak Ibu dosen dalam teori grand management yang saya dapat dari guru-guru saya salah satunya menerferi dan ketua umum kita IP perencanaan yang baik sama dengan separoh keberhasilan itu teori grand management teori klasik yang saya kira sangat-sangat relevan kalau kita merencanakan dengan baik itu sama dengan separoh keberhasilan jadi tinggal separoh saja Anda persiapkan yaitu bagaimana menyiapkan perencanaan yang baik perencanaan yang baik itu sistematis dapat dilaksanakan dan ada exit keluarnya ada pintu keluarnya atau plane B-nya seperti di pesawat sekali lagi maafkan saya mencontohkan pesawat yang standar yang diakui adalah pesawat yang punya pintu keluar apakah dia pintu atau jendela daluran itu undang-undang penerbangan maka saya minta KPU dan Bawaslu juga menyiapkan pintu darurat ketika situasi ini pada kondisi darurat turbulens insya Allah kita bisa lewati kalau ada pintu dan jendela darurat tapi jangan mengandalkan itu tapi dipersiapkan itu namanya suara-suara pesimis yang mengingatkan kita akan potensi turbulens biasalah pesawat itu turbulens apalagi melewati misalnya tanah Papua yang kita cintai kalau mau masuk di Papua itu pesawat biasanya turbulens saya beberapa kali ketika awal-awal naik pesawat menuju Papua itu kaget stres tapi di sebelah saya sahabat saya dari Papua tidur dengan mendengkur dengan nyaman tidak merasa panik lalu saya colek bang ini pesawat lagi goyang nih dia bilang bapak kakak biasa saja tenang sebentar juga selesai oh ternyata benar turbulens itu bisa dilewati karena keyakinan penumpang bahwa pilot ini adalah qualified Anda adalah pilot pemilih Wahai KPU dan Bawaslu maka gunakanlah tombol-tombol pemilih itu dalam prinsip etik dan prinsip profesionalitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini semangat ini perlu oke mudah-mudahan kita bisa lanjut diskusi kita ya untuk dalam ruang tanya jawab sebentar silakan yang terakhir ini Kang Ferry ini luar biasa mantan penyelenggara dosen dan sekarang ini juga tetap aktif dalam pegiat pemilih silakan Kang Ferry baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya terdengar ya selamat sore salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua Umum IP Bapak Doktor Afita Salam beserta Pak Sekjen yang saya hormati para narasumber guru-guru saya nih luar biasa dari KPU Bawaslu Pak Ilham Pak Abhan Pak Muhammad ini guru saya juga terus yang saya hormati dari Komisi 2 Pak Doli dan juga Ibu Badikenita dari DPD salam hormat Bu dan dari Kemendagri serta Pak Ferry ini juga guru saya juga satu kolega di kampus kita dulu dan juga Bapak Ibu sekalian para peserta webinar IP yang luar biasa saya juga sebenarnya alumni emu politik tapi saya tidak tahu apakah saya juga masuk asosiasi emu politik atau tidak baik luar biasa catatannya saya menyimak betul apa yang disampaikan terakhir oleh Prog Muhammad dan ini menjadi catatan yang luar biasa sebagai bagian dari pengingat kita bahwa kita tidak saja sangat bisa dalam hal tata kelola pemilu tapi kita juga bisa dalam konteks tata kelola etik perilaku dalam aktivitas pemilu ini menjadi satu hal yang saya pikir perlu digaris bawahi di stabilo tebal-tebal menjadi poin yang sangat penting kenapa apalagi 2024 di hadapan kita penuh kompleksitas penuh tantangan yang luar biasa walaupun saya meyakini akan bisa dihadapi dengan baik tapi tentunya banyak dinamika-dinamika yang saya pikir menjadi penting untuk kita cermati bersama ada catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin saya share screen sudah kelihatan ini isu-isu yang menghadapi pemilu 2019 kita tahu kan kita common sense kita sudah dan kita di luar kita banyak mendapatkan informasi terkait dengan soal peretasan si Dali dan si Tung di KPU di Pilkada 2018 ada isu terkait dengan mantan napi korupsi hoax pemilu yang luar biasa betul-betul masuk pada ruang-ruang yang nampaknya menjadi bagian bisa jadi konsumsi masyarakat secara luas padahal itu adalah hoax pemilu 31 juta pemilih yang invalid IKTP yang tercecer kasus orang gila yang itu juga banyak menjadi hal yang muncul ke permukaan terkait dengan daftar pemilih kotak kardus kontainer surat suara yang tercoblos dan yang paling menarik adalah soal polarisasi polarisasi politik yang memang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat bagaimana turbulensi elit yang memang ada ini menjadi poin penting dari itu pengalaman pemilu 2019 tentunya kita bisa lihat bahwa ada terjadi kerumitan pada pemilu serentak 2019 seperti soal logistik soal bimbingan teknik penyelenggara pemilu situng administrasi penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang memang luar biasa bahkan kita tahu bahwa ada sekitar 894 teman-teman penyelenggara yang gugur dalam tugas karena faktor kelelahan dan yang paling penting adalah soal disparitas angka surat suara yang tidak sah ini juga menjadi catatan yang harus kita cermati kenapa kalau kita lihat misalnya dalam pemilihan presiden jumlah surat suara yang tidak sah itu hanya 2,38% tapi dalam pemilu DPD itu 19,02% Ibu Bedikanita ini menjadi catatan di DPD terkait dengan ini di DPR sendiri 11,12% kenapa? apakah heavy-nya ke presiden wakil presiden pada waktu itu sehingga orang tidak mencoblos atau memang tidak sah ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati terkait dengan kondisi-kondisi yang ada kalau kita melihat catatan pilkada 2020 mulai dari soal tata kelola pemilihan regulasi yang itu tidak adaptif dan inovatif terhadap COVID-19 yang pada waktu itu menjadi bagian yang kita ingatkan terus-menerus bagaimana mekanisme yang dijalankan pemilihan yang mahal tentunya aspek-aspek penyelenggaraan soal kualitas pemilu pragmatisme politik sirekap soal transparansi kecepatan dan sistem yang ada kondisi alam di bulan Desember yang luar biasa tingkat partisipasi pemilih walaupun ekspetasinya sekarang dulu mengkhawatirkan tapi Alhamdulillah tidak menjadi problem cukup tinggi adanya masih perbedaan tapsir yang disampaikan oleh Pak Muhammad dan juga Pak Abhan terkait dengan perbedaan tapsir implementasi antara penyelenggaraan pemilu KPU Bawaslu contoh yang sangat jelas adalah soal NAPI aspek pemilih soal ketatan protokol kesehatan dan lain sebagainya dan fakta terkait dengan 25 calon tunggal politik dinasti politik kekerabatan yang ada saya pikir ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk kita cermati menjelang pemilihan 2024 yang ada kalau kita lihat isu strategis pemilu yang saya pikir juga perlu kita coba lihat secara lebih komprehensif ada beberapa catatan-catatan yang penting untuk kita cermati pertama adalah proses pembuatan hukum ini soal electoral law bagaimana kerakauh hukum yang koheren yang tidak tumpang tidi dan tidak ada kekosongan hukum ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita coba desain sehingga nantinya tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu tidak berdasarkan aturan-aturan main yang memang detail pemilu itu adalah detail mengerjakan hal-hal yang sangat detail oleh karena itu itu harus diatur juga secara detail dalam berbagai perspektif aspek yang memang ada dalam desain hukum yang ada ini menjadi pola yang harus kita coba kuatkan yang kedua adalah terkait dengan soal penyedaranan surat-suara kenapa ini penting karena pengalaman 2019 kemarin dengan 5 surat-suara 5 kotak ini betul-betul membuat disparitas membuat kebingungan kelelahan bahkan ada hal-hal yang memang juga menjadi bagian kerumitan-kerumitan tersendiri dari aktivitas pemilu 2019 isu sara politik identitas politik uang yang luar biasa mengejala memperkuat sistem proporsional moral hajat atau politik bayat tinggi tahapan jadwal pemilu dan pilkada yang merupakan aspek siklus pemilu yang memang perlu menjadi bagian dari desainnya ada proses-proses penyelenggaraan pemilu penguatan badan penyelenggaraan pemilu yang tadi juga disinggung terkait dengan aktivitas yang ada termasuk di dalamnya adalah soal integritas dan rekrutmen penyelenggaraan dan beban kerja penyelenggara termasuk di dalamnya adalah bagaimana kerumitan ketika ada penyelenggara-penyelenggara yang harus berhenti di tengah jalan padahal tahapan sedang berjalan atau bahkan tahapan-tahapan yang memang relatif akan masuk sekitar beberapa hari menuju hari penguatan suara tapi itu harus ada proses pergantian apalagi dalam konteks proses seleksinya juga banyak hal-hal yang juga harus kita cermati sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa ini soal integrasi lembaga penegakan hukum bagaimana hukum acara yang pasti dalam aktivitas yang memang dilakukan inklusivitas pemilu yang memperhatikan keterwakilan perempuan kelompok marjinal adat dan lain sebagainya ini menjadi hal yang sangat penting digitalisasi pemilu dengan menguatkan e-recap ini juga hal yang saya pikir perlu kita perlu kita coba diskusikan kembali dan bahkan kita coba cermati untuk diimplementasikan dengan lebih baik dan tadi Pak Doli juga sudah mencoba meng-highlight bagaimana digitalisasi pemilu ini menjadi hal yang sangat penting tidak saja dalam konteks bagaimana membantu aktivitas proses pemilu tapi bagaimana menjadikan bagian transparansi dan bagian yang betul-betul bisa menguatkan partisipasi pemilih dan yang paling penting dalam isu strategis pemilu ke depan adalah bagaimana tahapan yang bertumbang pindih antara pemilu dan pilkada di tahun 2023 dan tahun 2024 oleh karena itu arah pemilu 2024 ke depan kami dari NetGrid juga mencoba mendesain terkait dengan soal ini yang pertama adalah bagaimana mendesain pemilu yang sederhana murah mudah efektif efisien jadi ini yang harus kita coba desain kembali dengan kondisi sekarang walaupun tentunya tadi ada catatan-catatan yang memang bisa jadi perlu dicermati dalam considering antara penyelenggara pemilu pemerintah dan juga DPR dan DPD ini yang hal yang harus kita desain adalah bagaimana mendesain pemilu yang sederhana dan ini harus menjadi prototipe yang ada oleh karena itu salah satu aspek yang sangat penting dalam konteks penyederhanaan itu adalah penyederhanaan format surat suara saya pikir kami menawarkan cukup satu surat suara saja misalnya dari lima surat suara yang ada itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba disusikan lebih lanjut kenapa karena dengan kondisi seperti ini maka efektivitas efisiensi bahkan kerumitan dan juga hal-hal yang memang muncul di masyarakat pada tahun 2019 itu tentunya bisa diminimalisir yang selanjutnya adalah penyederhanaan berita acara dan lampiran hasil penghitungan suara di TPS cukup satu saja dan ada proses digitalisasi yang langsung dipublikasikan dan saksi pun tidak perlu ada tanah-tanahan basah langsung saja mendapatkan C1 digital saya pikir ini menjadi poin yang penting juga yang selanjutnya adalah memperpendek tahapan yang mungkin kan diperpendek misalnya tadi Pak Bahan mencermati soal kampanye yang itu lebih dari 200 hari bagaimana ini harus betul-betul diperpendek walaupun mungkin ada catatan di dalam ketentuan undang-undang adalah tiga hari setelah proses pencalonan itu dimulai kampanye tapi bagaimana ini menjadi poin yang sangat penting yang selanjutnya adalah menghapus hal-hal yang berulang dilakukan kembali dalam tahapan pilkada misalnya tadi Pak Abhan juga menyampaikan soal penyusunan daftar pemilik kenapa harus dua kali dan ini kan sangat efektif dan efisien sudah saja pemilu dan pilkada ini dalam satu koridor untuk proses pemutahiran data pemiliknya tinggal bagaimana nanti pada bulan November kita ketahui siapa nanti yang akan berulang tahun atau tanggal 17 tahun pada waktu November nanti akan datang ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati terkait dengan soal bagaimana adanya tidak ada rededansi yang memang muncul dalam aktivitas proses pemilu yang selanjutnya adalah memastikan kesiapan penyelenggara dengan tidak menggantikan pada masa tahapan dengan penataan kelembagaan mulai dari seleksi anggota KPU di daerah yang berserakan seperti sekarang kualitas penyelenggaranya dan juga seleksi yang transparan ini menjadi hal yang sangat penting yang terakhir adalah terkait dengan digitalisasi pemilu yang tadi sudah disampaikan atau teknologi informasi komunikasi bagaimana audit bagaimana keamanan data bagaimana partisipasi publik bagaimana infrastruktur yang disiapkan open data yang harus dijalankan dan bagaimana penggunaan e-recap yang tentunya ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses menuju digitalisasi yang memang sangat penting sekali oleh karena itu ini sekedar contoh saja contoh bagaimana penyeranaan format surat suara yang ada dalam satu surat suara itu ada presiden ada DPD ada DPR RI ada DPRD provisi dan kabupaten kota ini menjadi hal yang penting untuk kita coba diskusikan lebih lanjut bagaimana langkah-langkah pemilu ke depan untuk pemilu dan pemilihan tentunya kita perlu kajian-kajian dan finalisasi gagasan consignering yang sekarang sedang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait saya pikir menjadi penting dan kita berharap ini menjadi terbuka sehingga ada masukan-masukan dari masyarakat sipil para pegiat demokrasi memberikan harapan-harapan yang saya ekspetasi dan juga komitmennya sama bagaimana proses pemilu itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik dan proses pelibatan masyarakat itu saya pikir sebuah kenisayaan yang sangat baik sekali untuk menubuhkan tiket partisipasi yang ada yang selanjutnya dari kondisi arah pemilu 2024 yang sekarang ada dan tadi sudah saya sampaikan tentunya satu hal yang sangat penting adalah pembentukan landasan hukum jadi perlu dicermati betul apakah diperlukan amendement terbatas undang-undang ataukah memang diperlukan perbu dan ini saya pikir perlu kita stress terkait dengan soal ini karena kalau kita pilih pasal-perpasal yang ada banyak hal-hal yang itu harus diatur lebih lanjut atau bahkan itu bertabrakan dengan proses pemilihan di bulan November yang akan datang selanjutnya adalah soal anggaran SDN infrastruktur mitigasi resiko ini menjadi hal yang juga sangat penting untuk disiapkan oleh para pihak tentunya termasuk para penyenggara pemilu yang sangat dimulai dari awal-awal ini dan yang terakhir adalah soal penyusunan PKPU penyusunan bawaslu dan juga aturan-aturan teknis perumahan-perumahan perilaku yang memang ada yang saya pikir menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas proses pemilu nah inilah bagian dari roadmap kita untuk menuju 2024 dan tentunya kita apresiasi IP sudah memulai hal ini dan kami berharap IP terus mengajak masyarakat sipil untuk bergandengan tangan bersinergi karena tujuannya saya yakin tidak akan lari dari bagaimana proses pemilu yang berkualitas proses demokrasi yang memang lebih baik lagi di bumi Indonesia ini itu saja mungkin menir yang bisa saya sampaikan terima kasih IP sudah melibatkan kami dan mudah-mudahan kita terus bersinergi untuk hal ini saya tutup bilang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Ferry mudah-mudahan tetap menunggu ya nanti akan lebih menarik kalau mungkin ada tanggapan juga dari audiens ini saya masih menunggu kabar dari Pak Bahtiar tetapi di room itu saya melihat ada Pak Cahyo Pak Cahyo salah satu apa itu Direktur Peningkatan Demokrasi Kemendagri Pak Cahyo ada yang mau disampaikan Terima kasih Pak Moderator Pak Cahyo Pak Cahyo saya munitip ini teman-teman bagaimana supaya NPHD itu dia itu bersamaan di semua daerah ada tahapan yang biasanya nggak bisa jalan karena memang tertahan di NPHD kemudian DP4 juga kadang-kadang juga KTP masih ganda kemudian juga soal penyediaan perangkat ini ya di KPU-KPU daerah itu belum semua organik masih banyak dari Pemda kadang-kadang sementara tahapan jalan pegawanya itu tiba-tiba ditarik oleh oleh kepala daerah nah ini barangkali perlu kita underline ya Kemendagri untuk koordinasi di daerah-daerah silakan Pak Cahyo terima kasih kepada Bapak Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Kota Umum IP Bapak Dr. Afitra Salam yang kami hormati Bapak Sekjen IP Bapak Dr. Andes Benazutresenal yang kami hormati Ketua KPURI Bapak Ilham yang kami hormati Ketua Bapak Sulu RI Bapak Aban yang kami hormati Ketua DKPP Bapak Profesor Mohamad yang kami hormati Ketua Komisi 2 Bapak Dr. Dolly yang kami hormati Anggota DP DRI yang kami hormati Bapak Ferry Kurnia Rizki Ansah dari Negeri Sedikit kami menyampaikan terkait dengan dukungan penyelenggaran pemilu di tahun 2024 nanti Lanjut tolong di-share Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 saat ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPURI dan Ketua Bawasul Serta Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa saat ini secara intens kita telah melakukan considering terkait dengan pemantapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dimana ada berapa hal yang harus dilakukan pendalaman terkait dengan teknis keserentakan pemilu dan pilkada di tahun 2024 nanti saat ini memang kita perlu ketahui rujukan dari pelaksanaan itu jelas di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di pasal 167 sudah ditetapkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemutahan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU selanjutnya pada pasal 167 ayat 6 tahapan penyelenggaraan pemilu bagaimana dimasuk pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pengutahan suara dan yang paling krusial adalah pasal 167 ayat 7 bagaimana penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden dan pada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 disana sudah ditentukan di pasal 201 ayat 8 bahwa untuk pemutahan suara serentak nasional itu dilaksanakan di bulan November tahun 2024 hal ini mau tidak mau kita harus mendukung terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti kita harus optimis seperti yang disampaikan oleh Prof. Muhammad tadi bagaimana kita menatap di tahun 2024 itu harus dengan optimisme kita sudah melalui pilkada serentak pertama kali di tahun 2019 bagaimana kita ketahui tingkat partisipasi yang dulu diharapkan kita paling besar adalah 77,5% tetapi kenyatanya lebih dari target yang ditentukan yaitu sekitar 81,93% selanjutnya pelaksanaan pemilu di tahun 2019 kita bisa ketahui berapa jumlah TPS sekitar 813.336 TPS termasuk di TPS di luar negeri selanjutnya bagaimana terkait dengan sengketa pemilu ini kita bisa review di tahun 2019 masih terdapat 262 sengketa termasuk tadi sempat disampaikan terkait dengan beban kerja bagi petugas ini sangat luar biasa tadi sempat disampaikan oleh Ketua KPU banyak-banyak juga terkait dengan korban jiwa tetapi kita harus melakukan evaluasi atau kajian secara mendalam terkait dengan pelaksanaan di tahun 2019 termasuk bagaimana pelaksanaan pilkada di tahun 2020 kita harus optimis selama ini kita melaksanakan pilkada tahun 2020 itu bisa berjalan dengan aman dan lancar walaupun sebelumnya masih banyak pesimisme terkait dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2020 karena mengingat waktu itu baru pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia masih di tengah pandemi COVID-19 ini yang baru pertama kali kita melaksanakan di tengah pandemi tetapi dengan kita menerapkan berapa hal terkait dengan protokol kesehatan dilihat dari tingkat kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan itu mencapai sekitar 89,96% selanjutnya terkait dengan pemakaian masker di area TPS itu sekitar 95,96% terus menjaga atau menjauhi kerumunan itu 90,71% dan Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan atau melaksanakan pemilu pada tahun tahun 2020 dengan aman dan lancar untuk itu tantangan-tantangan yang ada saat ini walaupun nanti saat ini masih dalam masih dalam pandemi COVID-19 kita harapkan pelaksanaan persiapan tahapan pemilu di tahun 2022 nanti yang di awal Januari maka kita harus benar-benar mulai siap mulai sekarang selanjutnya terkait dengan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kita bisa mapping ada berapa poin yang sangat penting terkait dengan proses tahapan pemilihannya dimana untuk pemilihan presiden dan pakaian presiden DPR RI DPD RI DPD Provinsi dan Kota kita dihadapan dengan lima kotak surat suara tadi ada masukan-masukan dari Pak Ferry bagaimana kalau satu surat suara ini sebagai masukan-masukan untuk mempermudah proses pemutahan di 2024 nanti selanjutnya ada agenda besar yang harus kita jalankan di sana adalah proses untuk pelantikan DPD maupun DPR RI itu 1 Oktober dilakukan pelantikan termasuk 20 Oktober harus dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih termasuk nanti selesai itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk milik gubernur bupati dan wali kota dimana masa itu masih masa transisi ke pemerintahan untuk periode pemilihan yang selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati perserta webinar yang kami hormati ada berapa poin kesiapan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 nanti termasuk karena ini yang paling rumit tadi disampaikan atau paling kolosal di seluruh dunia kita mencoba melakukan metode-metode baru dimana proses pelaksanaan terutama di pendidikan politik bagi pemilih maupun masyarakat harus kita lakukan berapa strategi-strategi yang harus dijalankan karena ini baru pertama kalinya kita melaksanakan pemilihan secara serentak terutama di dalam proses pendidikan politik itu kita harus mempunyai persamaan persepsi di dalam proses pentahapan dari awal saat ini dan kita harus bersinergis antar lembaga untuk melakukan sosialisasi secara masif di tengah-tengah masyarakat kita harus ada kerjasama antar kementerian maupun kita ada kerjasama antar penyelenggara maupun NGO-NGO yang kita harus seberluaskan kepada masyarakat luas selanjutnya terkait dengan pembatasan teknologi kita juga harus imbangin tadi terkait dengan digitalisasi pemilu itu sangat penting untuk mempermudah proses pentahapan pemilu maupun di dalam proses untuk kita melakukan persiapan-persiapan menyongsong pemilu serentak di tahun 2024 kami mencoba memepeng juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dimana di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 nanti kita harus mensinkronkan terkait dengan data-data sistem informasi terutama di Dijenpolpung di Dijenpolpung sendiri ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah darah untuk mendukung sukses pemilu 2024 kita juga melihat lanjut melihat terkait dengan tadi sempat disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu lanjut terkait dengan Pejabat Kepala Daerah kita bisa lihat bagaimana kita harus menyiapkan ASN Pejabat Tinggi Matia maupun Pejabat Tinggi Pratama untuk menduduki sebagai PJ dimana di tahun 2022 nanti ada di sana PJ Gubernur sekitar 7 orang untuk PJ Bupati 76 orang untuk PJ Wali Kota 18 orang untuk tahun 2023 di sana ada PJ Gubernur 17 orang PJ Bupati 115 orang dan PJ Wali Kota 38 orang nah terkait hal tersebut maka kita harus melakukan langkah-langkah untuk mengisi kekosongan terkait dengan Jabatan Gubernur dan Wagel Gubernur dan terutama bagaimana tadi sempat disinggung terkait dengan Netralitas ASN nah Netralitas ASN ini ini harus kita jaga semangatnya kita sebagai pendukung penyelenggara di dalam pelaksanaan secara masif kita harus saling melakukan koordinasi di lintas sektor apa saja yang menjadi persoalan yang ada saat ini terutama kita terkait dengan antisipasi-antisipasi mengenai pertama adalah kesiapan dari penyelenggara pemilu itu sendiri kesiapan penyelenggara pemilu di tahun 2024 kita harus antisipasi terkait dengan masa jabatan yang habis atau di tengah-tengah tahapan maka kita harus cepat ngambil keputusan terkait dengan kesiapan penyelenggara itu sendiri yang kedua terkait dengan kesiapan anggaran termasuk tadi sempat disampaikan oleh moderator bagaimana dengan NPHD apakah NPHD bisa diserentakkan atau tidak nah mekanisme ini kita baru perdalam di Dijian Bina Keuangan Daerah untuk mengkalkulasi terkait dengan tahapan yang akan disimulasikan oleh KPU nanti perkapan proses itu yang harapannya nanti per September atau Oktober itu NPHD sudah bisa ditantangani secara bersama-sama selanjutnya terkait dengan mengenai kesiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 adanya bencana karena waktu di bulan Januari Februari itu adalah resiko dicurah hujan yang tinggi termasuk di sana di bulan Februari atau Maret nanti ada acara hari keagamaan seperti di sana ada pascah maupun idul fitri atau lebaran nah ini ini harus kita kaji secara mendalam selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kesiapan logistik itu sendiri karena mengingat kesiapan logistik saat ini dengan kondisi pandemi di tengah pandemi ini ini memang harus ekstra khususnya untuk penyelenggara pemilu bagaimana kesiapan logistik ini bisa teratasi untuk suksesnya pemilu dan pilkada di tahun 2024 nanti untuk itu lanjut diperlukan koordinasi terutama di dalam hal terkait dengan bagaimana kita membangun konsolidasi utamanya terkait dengan kesiapan anggaran dan pendukung lainnya guna mengsukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 selanjutnya yang kedua rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di tingkat KL dan yang ketiga pemerintah bukanlah penyelenggara namun pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap agenda besar yang akan dihadapi ke depan sehingga pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 serta pemerintah juga akan menjamin penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya secara bebas mandiri dan berintegritas selanjutnya ada beberapa poin yang sangat penting yang harus kita lakukan ke depan pemerintah mengharapkan dengan adanya pemilu tahun 2024 ada kunci sukses yang harus dijalankan yang pertama adalah bagaimana kita harus menjaga kemandirian dan profesionalisme penyelenggara baik itu KPU Bawaslu maupun BKPP yang kedua pemerintah spesifik Kementerian dan Negeri beserta Kementerian lain akan mendorong atau mendukung sesuai dengan tusinya untuk bersama-sama mensupport terkait dengan suksesnya pemilu tahun 2024 Yang ketiga kita harapkan peran aktor sangat penting yaitu penyelenggara beserta pemilu terus dukungan dari pemerintah terus selanjutnya bagi hal tersebut kita harus mendepankan prinsip-prinsip untuk berkompetensi secara sehat terutama bagi peserta pemilu sesuai dengan aturan itu siap menang maupun siap pala Yang keempat adalah bagaimana dukungan dari aparat keamanan baik itu TNI dan BORI untuk pengamanan jalannya pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 Selanjutnya yang kelima yang tidak kalah penting adalah kita harus memberikan ruang kepada media masa untuk memiliki peran penting di dalam memberikan data dan fakta yang objektif terkait dengan pelaksanaannya dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi termasuk bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi sebagai cerminan untuk keberhasilan pelaksanaan pemiliran kepala daerah ke depan demikian paparan singkat dari kami pada prinsipnya kami akan terus mengupdate terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti supaya dukungan dari pemerintah akan secara maksimal untuk suksesnya pemilu dan pemiliran di tahun 2024 nanti demikian terima kasih Bapak moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak saya sudah berbagi dan terima kasih juga lengkap dengan data-datanya ini luar biasa ini penting untuk kita semua sekarang kita memberikan kesempatan ada respon dari audiens tetapi tidak semua yang akan diberikan kesempatan nanti Mbak Sukma yang akan membacakan saja apa yang sudah ditulis di chat itu saja yang akan dipilih Mbak Sukma untuk barangkali menjadi respon dari para narasumber silakan Mbak Sukma mungkin baca-baca dulu sementara Mbak Sukma membaca silakan kalau Ibu Yanti barangkali ada yang memberikan respon Ibu Dr. Nur Yanti silakan silakan Bu Yanti ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejuta untuk kita semua terima kasih Menderferi sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu dua hal saja sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat selamat salam sejahtera juga semoga selalu sehat untuk Ketua Umum IP Ketua KPWRI Ketua Bawas BRI Ketua DKPRI Bang Bang Doli Kurnia Tanjung Ibu Ibu Nita dari DPD juga Pak Cahyo dan Bang Ferry Kurnia mungkin ada yang belum saya sebutkan tapi terima kasih sore ini luar biasa kita menyimak paparan dari Ketua KPU dari Ketua Bawaslu juga dari narasumber yang lain yang jelas ini merupakan hal yang penting bahwa pemilu itu memang ada setidaknya empat hal pertama terkait dengan kepastian hukum yang kedua terkait dengan integritas penyelenggara yang ketiga terkait dengan profesionalitas penyelenggaraan dan yang keempat berlangsungnya electoral dispute resolution atau penyelesaian sengketa pemilu yang transparan jadi diskusi kita sore ini sangat luar biasa karena tadi sudah mendapatkan paparan dari Ketua KPWRI Pak Ilham untuk bagaimana kira-kira nanti yang diusulkan oleh KPU terkait dengan tahapan pemilu 2024 juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bawaslu maupun DKPP untuk menjaga agar penyelenggaranya itu mempunyai integritas yang tinggi oleh karena itu tadi diingatkan bahwa sebaiknya memang ada penghormatan terhadap etika penyelenggara tidak sekedar profesional dan kalau berintegritas saya pikir itu yang menjadi hal yang utama nah penyelenggara ini tugasnya banyak dari mengawal penggunaan hak pilih menjaga hak pilih jangan sampai disalahgunakan sampai membawa proses pemilu sehingga prosesnya bermartabat oleh karena itu saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa bahwa dari awal sudah dibentuk tim diskusi bersama tim bersama yang merembuk kira-kira skenario ke depan itu seperti apa apalagi pada masa pandemi pada masa dimana kita ada ketidakpastian saya diingatkan kemarin ada webinar dengan teman-teman di Austria menyampaikan bahwa perlu ada kontingensi plan kontingensi plan ini yang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh rekan-rekan KPU RI dalam penyelenggaraan pemilu 2000 pemilu pilkada 2000 pilkada serentak 2020 nah tadi sudah ada paparan juga dari Pak Cahyo mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan dan akan disupport oleh pemerintah khususnya terkait dengan pendanaan untuk saling menjaga netralitas penyelenggara maupun ASN dan banyak hal lain yang saya pikir kalau kita bisa saling hand-in-hand saling mengingatkan saling bantu-bantu saya pikir tidak mustahil kita akan menjadi negara yang konsolidasinya kuat jadi di beberapa minggu ini ada ada paper tentang bagaimana mundurnya atau dekons dekonsilidasi jadi mundurnya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan itu berharap bukan proses yang berlangsung terus-menerus jadi saya pikir upaya yang dilakukan awal ini merupakan upaya untuk menjaga agar konsolidasi demokrasi di Indonesia tetap terjaga teman-teman penyelenggara bisa lebih mantap mempunyai perencanaan yang jelas dan jangan lupa bahwa langkah yang kita lakukan ini adalah untuk menjaga hak pilih warga negara jadi itu yang harus diingat diingat selalu jadi harilah kita sama-sama peduli dengan kehidupan demokrasi negara kita saya pikir itu Pak Ferry kurang lebihnya mohon maaf dari saya sekali lagi terima kasih dan mohon nanti materinya bisa di-share di bagian akhir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore terima kasih Ibu Dr. Sri Muryanti dari pengurus pusat asosiasi ilmu politik Indonesia silakan Pak Nasir Salimanik dari jaringan demokrasi Indonesia silakan terima kasih Pak Ferry assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Ketum dan Sekjen IP ada Bu Yanti juga ada saya lihat juga tadi senior saya Bang Hadar dan bos saya ini Kang Ferry yang terhormat Ketua Bawaslu Ketua KPU Pak Dirjen Al-Mukarram Ketua DKPP kalau khusus Bu Badikenita saya harus panggil kakak saya tidak mau panggil Ibu nanti terasa jauh dia Bang Ferry kalau dipanggil Ibu dan juga tadi ada Bang Doli Ketua Komisi 2 Bapak Ibu semua yang tidak mungkin kami sebut satu bersatu saya coba ke hulu saja ini karena tadi moderator Bang Ferry coba ada cerita ini lampu sen kanan lampu sen kiri di awal ketika memantik diskusi ya kalau dikatakan kita di masyarakat sipil agak kecewa mungkin iya harapan kita terhadap revisi terbatas undang-undang pemilu dan pilkade itu ya fakta politiknya seperti hari ini walaupun kalau dulu diskusi dengan Kak Badi Gendita di berbagai forum saya sampaikan ini mengambil posisi kursi empat per provinsi DPD ini berdarah-darah ini harusnya fungsi dan perannya diperbesar juga ya kita doakan Ibu Badi Gendita dan kawan-kawan juga tetap punya peluang saya di awal begini menerferi bahwa ini kan sudah berjalan beberapa kali considering diantara semua stakeholder termasuk Kemendagri dan pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam tim tersebut kami masih melihat pas ke pemilu 2019 tafsir Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan yaitu KPU Bawas dan DKPP nampaknya ada di beberapa tempat ada bias termasuk yang disampaikan Pak Ketua DKPP tadi misalnya salah satu contoh harusnya secara ideal sudah ada alarm berhenti diselesaikan dulu tapi ini lanjut mungkin ada tafsir-tafsir termasuk di room chat tadi saya baca masalah pilkada di Sebu Rijua NTT jadi kalau boleh Pak Ferry ini izin bertanya kepada seluruh narasumber yang sudah melakukan considering kira-kira nanti output seperti apa atau apakah memang dari hasil evaluasi ketiga lembaga ini ada perlu diredefinisi atau ada dibuat satu panduan yang ketiga lembaga ini bisa menyepakati soal fungsi menang peran dan lain-lain sehingga nanti ketika tahapan pemilu kita mulai tidak ada lagi di ujung tidak ada lagi residu-residu yang akhirnya mohon maaf Pak Ketua Baslu Pak Ketua KPU dan Pak Ketua DKPP ada kesan yang ditangkap oleh publik ini mungkin saya pinjam bahasanya Pak Dr. Ferry ini ada kesan ego sektoral sehingga si ABC tentu berusaha membela lembaga masing-masing dan menyatakan benar tapi itu bisa menimbulkan kebingungan bagi kami sebagai masyarakat saya kira itu saja Pak Ferry mohon maaf karena saya berusaha lebih di awal saja karena kata Pak Ketua umum tadi kita punya banyak waktu kenapa kita tidak mulai dari awal jadi sebelum ada tim bersama ini konsinyering ini juga akan sudah dikenal dulu pertemuan-pertemuan tripartit antara ketiga kenapa tidak dimulai dari situ kalau soal-soal teknis saya kira apa yang disempatkan katakan Kang Ferry tadi dan ada ini Ibu Badikenita saya tahu betul dia bagaimana di lapangan saya kira memang Ibu Badikenita dan timnya harus hadir di kegiatan-kegiatan konsinyering karena luar biasa itu mohon maaf mereka mungkin perhatian untuk DPD terakhir tapi sebenarnya mereka tidak fair misalnya dalam sistem kepemilihan kita diposisikan mungkin seperti kemarin mungkin ada evaluasi terima kasih Pak Moderator Pak Ferry salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum Baru Tuhan Terima kasih Mbak Sukma ini saya dapat ternyata juga sebagian narasumber sudah membaca masukkan-masukan dalam dalam jadi kita langsung aja silahkan Pak Pak Ketua closing statement kami persilakan Pak Elham terima kasih Kanda Ferry pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas beberapa masukan yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara terutama KPU tentu saja draft-draft ini kami matangkan terlebih dahulu kemudian beberapa usulan tadi dari Pak Ferry Rizkyansah saya kira ini juga sedang kami garap tentang penyederhanaan surat suara karena penyederhanaan surat suara ini juga berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dan juga perlu kita siapkan lebih lebih matang dan menarang-menarang masyarakat terhadap surat suara tersebut juga kepada partai politik ini bisa lebih komprehensif nah kemudian tadi Bu Badikandita juga sudah menyampaikan kepada kami beberapa usulannya dan kalau tidak salah tanggal 22 besok DPD mengundang kami jadi mungkin Ibu bisa gabung di Komite 1 sepertinya Bu ya di Komite 1 mengundangkan tanggal 22 nanti kami akan hadir mungkin tidak semua karena ada pekerjaan lain juga harus kami kerjakan tetapi insya Allah kami akan hadir untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pematangan tahapan pilkada dan pemilu tahun 2024 nah terkait dengan soal perbedaan tafsir saya kira ini ya mungkin saya kira ini persoalan yang bagian dari damika penyelenggaraan pemilu saya kira karena memang pengalaman ketika Pak Muhammad Pak Ferede Sekiansah dan sebelum-sebelumnya juga terjadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu tinggal bagaimana aturan-aturan penyelenggaraan pemilu kita itu bisa lebih komprehensif bisa lebih detail terhadap persoalan-persoalan yang mungkin kira ada kekosongan hukum tadi Pak Ferede Sekiansah sudah menyatakan jangan sampai ada kekosongan hukum nah ini tentu penting untuk kita kaji bersama dan juga nanti kalau ada IP mungkin bisa memberikan semacam rekomendasi kepada pembuat undang-undang yang dalam hal ini DPR pemerintah karena KPU bawah selu ini hanya menerjemahkan apa perminta undang-undang dan kita bisa melakukan apa semacam terobosan-terobosan yang menurut kita tidak 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 melanggar undang-undang nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya mau menyambut baik diskusi-diskusi seperti ini sehingga kita punya kazanah yang kaya terhadap sumbangan pemikiran terhadap concern kita kepada penyelenggaran pemiru dan pilihan 2024 kalau kita kaji lebih dalam kalau kita pelajari lebih dalam banyak hal tertentu memang yang sulit diselenggarakan termasuk salah satunya yang tadi menjadi garis bawah saya tentang penyelenggara pemiru yang kalau tidak diperpanjang atau tetap diperlakukan seperti undang-undang 7 2017 maka implikasinya akan kita disampaikan bahwa ada kesibukan-kesibukan lain kita tidak fokus pada penyelenggara pemiru atau tahapan tetapi kita fokus pada rekrutmen penyelenggara pemiru nah ini juga penting juga pada Enhok selama ini pada Enhok kita kan juga diatur bahwa rejim pemiru dengan rejim pilkada adalah badan yang berbeda karena anggarannya juga berbeda anggaran pemiru dengan APBN menggunakan APBN anggaran pilkada menggunakan APBD nah apakah ini juga akan dirubah oleh pemerintah dan kemendagri nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya mencapai terima kasih semaksikan-masukannya semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama agar penyelenggaran pemiru 2024 dan pilkada 2024 bisa berjalan lancar tersosialisasi dengan baik dan memunculkan atau kemudian melahirkan wakil-wakil kita di DPR yang mumpuni dan juga pemimpin-pemimpin daerah yang baik saya kira itu Bapak Ibu sekalian mohon maaf jika ada yang salah saya sampaikan yang benar hanya dari Allah SWT terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ketua Ilham sukses terus untuk Anda dan silakan Pak Ketua Bawaslu Pak Aban terima kasih Pak Neri terima kasih atas beberapa masukan dari Ibu Sinur Yanti kemudian Mas Nasir Salim kira ini menjadi salatan kami ke depan dalam raga untuk menghadapi pemilu pemilihan serentak tahun 2024 kami kira bahwa kita punya pengalaman 2019 itu saya kira adalah nanti akan sama kira-kira dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang membedakannya adalah tambahan pemilihan serentak di 511 daerah itu tambahannya itu tapi artinya apa bahwa pengalaman syaratan syaratan 2019 dan syaratan pemilihan serentak yang terakhir 2020 menjadi catatan ketika ada beberapa hal yang kurang optimal saya kira itu menjadi serat untuk diperbaiki dan apa yang sudah baik tentu kita pertahankan untuk lebih baik lagi artinya apa bahwa pengalaman-pengalaman menjadi guru utama apa yang kurang dari 2019 dan 2020 menjadi seratan kita untuk melengkapi bagi penyelenggara dan tentu harapan dari publik misalnya bahwa jangan terjadi ekosektoral dan sebagainya saya kira itu bagian dari dinamika tetapi kita berupaya untuk bagaimana mengeliminir meminimalisir potensi-potensi adanya motivitasir saya kira itu yang penting dan mudah-mudahan karena ini waktu cukup banyak artinya apa bahwa PKPU-PKPU dan perbawaslu perbawaslu saya kira bisa dibahas lebih awal lebih detail sehingga perbedaan tafsir di perbawaslu maupun di PKPU tidak terjadi karena ini waktu yang cukup kami berharap bahwa waktu yang cukup ini adalah pertama adalah diregulasi kepastian itu hanya ada di regulasi maka tentu utama adalah regulasi harus cukup pasti dan tidak menimbulkan multitafsir dan kami paham betul bahwa kalau ada multitafsir yang teman-teman di daerah itu yang kebingungan si pelaksanaan di daerah di provinsi maupun keupatan kota maka tentu harus kita selesaikan di tingkat pusat KPU dan bawah di RI satu contoh saat ini memang kami dengan KPU sedang juga mendiskusikan terkait dengan grafik KPU mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran administratif itu diundang-undang multitafsir juga adanya rekomendasi bawaslu tapi di sisi lain KPU masih punya kemenan untuk memutus dan sebagainya ini biar tidak ada multitafsir dan sebagainya maka perlu dilakukan harmonisasi penting harmonisasi regulasi PKPU maupun perbawaslu agar segala tidak terjadi motivasi saya kira itu terima kasih semuanya mohon maaf biar kekurangan sukses untuk IP terima kasih terima kasih Pak Ketua Aban sukses terus untuk Anda dan silakan Ibu Dr. Badi Kenita untuk memberikan tanggapan ini banyak sekali respon ini silakan baik terima kasih Pak Moderator sebagai closing statement ada yang ada yang menarik dan membuat kita tetap menjadi satu bangsa sebenarnya bahwa masing-masing kita sebagai warga negara sudah diatur haknya di dalam undang-undang dasar 1945 berserikat berkumpul dan untuk dipilih dan memilih nah sebagai landasan bangsa kita undang-undang yang mengatur cara hidup kita sebaiknya kita mengambil bagian dan ikut dan mensukseskan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bagaimana pelaksanaan itu bagaimana metode itu inilah ketika kita sudah mempunyai fungsi tugas kita masing-masing terima kasih untuk IAP kita akan menunggu webinar selanjutnya dan terima kasih kepada Prof Ketua DKPP dukungannya dan ini semakin membuat kami juga di DPT bahwa tidak ada satupun di bangsa ini yang akan tidak diberikan hak-haknya untuk berdemokrasi selamat untuk kita semua sampai bertemu di webinar yang akan datang terima kasih banyak Ibu Ketua silakan Prof Muhammad kami persilakan hukum itu berlayar di samudera etik etik itu harus menjadi roh bagi setiap penyelenggara profesional Pak Ilham Saputra yang saya cintai yang baik dari pendahulu anda ikuti anda mengatakan di era Pak Muhammad kan ferit agak ribut-ribut yang baik ikuti yang tidak baik jangan ikuti ya saya saya tercatat tadi bahwa ini di era Pak Muhammad akan dinamika juga oke pendahulu penerus yang baik mengikuti yang baik tapi kalau ada yang kurang dari kami dan Almar Rufah Husni kubur saja jangan diulangi ya jangan diulangi ribut-ributnya sudah berhentilah menjadi Tom & Jerry dengan Bawaslu anda jadi Tom-Tom atau Jerry-Jerry saja ya itu saya kira solusi ya dinamika pasti ada ibu saya selalu mengingatkan piring yang jumlahnya lima ketika akan disimpan di tempatnya kadang-kadang bersenggolan padahal tempatnya sudah rapi masih bersenggolan satu sama lain tapi sepanjang piring itu tidak pecah jalan terus Pak Ilham saya kira intinya begini kita mau bahwa pemilu ini tidak hanya profesional menghasilkan kualitas kayak ibu dokter kita body genita tapi juga prosesnya prosesnya itu benar-benar menghadirkan nilai-nilai kualitas dan nilai-nilai integritas sekarang kita sedih nih belum berapa bulan gubernur OTT KPK belum satu semester anggota DPR OTT KPK dan seterusnya itu memang tidak tunjuk hidung kepada penyelenggara KPU Bawasun dan KPP tapi kita ikut bertanggung jawab proses-proses itu kan dikelola oleh KPU dan Bawasun jadi ayo mari dukung kami selalu saya ingatkan teman-teman masyarakat sipil juga teman-temannya Kang Ferry nih sama teman-teman jurnalis teman-teman yang Bang Nasir nih kalau KPU Bawasun DKPP on the track dari sejumlah ukuran-ukuran yang bisa dipertanggung jawabkan tolong diapresiasi juga ya disebut juga keberhasilannya KPU transparan Bawasun transparan dan seterusnya kalau ada potensi hilang dengan senang hati kita menunggu untuk diingatkan dalam from wa tawassu bilhak wa tawassu bil sabar Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi Cahyoh Aryawan closing statement dari Anda Terima kasih Bapak Moderator yang pertama kami mengapresiasi terkait dengan kegiatan webinar pada sore hari ini yang di inisiatif oleh IP ini merupakan langkah awal Pak langkah awal kita untuk mempersiapkan lebih dini untuk suksesnya pemilu 2024 menjadi gambaran bagi lembaga-lembaga lain untuk saling memberikan masukan-masukan yang konstruktif terkait dengan pelaksanaan persiap tahapan atau persiap teknis penyelenggaran pemilu nanti yang kedua optimisme tetap kita harus lakukan dulu Pilkada 2020 itu persiapan itu sangat singkat untuk menyiapkan perlaksanaan pemungutan di tengah pandemi saat ini kita masih dikasih waktu hampir 6 bulan dari sekarang kalau kita mulai tahapannya Januari 2022 maka setidaknya masukan-masukan dari semua lembaga masukan-masukan dari semua NGO-NGO masukan-masukan dari akademisi akan menjadikan pemilu ke depan nanti akan lebih mudah untuk kita lalui demikian terima kasih Pak Moderator sukses selalu pada prinsipnya kami siap mendukung penyelenggaran pemilu secara serentak di tahun 2024 terima kasih terima kasih Pak saya merohon sampaikan salam menghormat kami untuk Pak Menteri selamat bertugas silakan Pak dokter Alfitra salam selaku ketua IP barangkali ada catatan akhir sekaligus closing statement terima kasih menir veri saya kira saya sebagai ketua umum IP dan juga jajaran pengurus mengucap terima kasih kepada menir saya kira sudah cukup berhasil dalam memandu diskusi ini yang kedua IP tentunya akan mengagendakan beberapa kegiatan webinar dan tentunya sesuai dengan saran dan masukan dari teman-teman semuanya dan saya dalam forum ini juga mendukung DPD untuk dapat masuk dalam forum bersama DPR dan DPD dan KPU Bawasu dan DKPB karena saya menyitir pendapat Ketua DKPP Prof. Muhammad bahwa DPD ini adalah betul-betul murni wakil rakyat sehingga masukan-masukan dari rakyat tentunya kita akan pertimbangkan kemudian yang kedua saya menyitir lagi pendapat Ketua DKPP Pak Muhammad bagaimana kita memadukan antara optimisme dan pesimisme optimisme saja tidak cukup dan pesimisme juga tidak cukup jadi bagaimana kita merangkul kedua kekuatan ini sehingga masalah-masalah masukan masalah kritik itu dapat kita optimalkan dalam upaya memperbaiki pemilu kita di masa yang kedatang selanjutnya terima kasih kepada Pak Ilham Pak Abhan Pak Prof. Muhammad dan Ibu Dita dari DPD Insya Allah nanti kita akan bisa diskusi lebih lagi dengan DPD dan terima kasih juga Pak Rizky dan juga Ibu Sukmai sebagai moderator dan Ibu Dita baik terima kasih semuanya dan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ketua mohon izin pamit Assalamualaikum terima kasih Prof wah itu yang keberapa itu Prof difoto lagi dong difoto foto ini masih anak Pak bukan cucu ayo foto bersama lagi nih Pak Ilham sukses selalu Ibu Pak Feri sudah difoto nggak kita nih foto bersama sama Pak Dijen Pak Dijen politik siap terima kasih Pak foto siap terima kasih terima kasih senior baik data Ibu peserta webinar yang kami hormati hampir 2 jam 30 menit kita telah ikut kegiatan webinar yang membahas secara detail roadmap pemilu 2024 semoga dapat diterapkan dengan baik mulai dari proses perencanaan penguatan kelembagaan partisipasi anggaran sampai dengan etika penyelenggara pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi berkeadilan sosial dan semoga dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu dan masyarakat yang bermartabat terakhir namun penting disampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi para narasumber moderator serta dan panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan ini semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati